Anak pendekar jilid 20. Legah hati Beng Hoa, masih banyak yang ingin dia tanyakan, tapi KWIHW Etiyo sudah berkata gugup, masih ada urusan penting yang harus diselesaikan, kau bertindaklah menurut keadaan. Sekali berkelebat, bayangannya telah lenyap. Beng Hoa ingin menanyakan apa orang sudah menolong Kim Bik L.D., apa boleh buat terpaksa dia kembali ke lapangan dan mencampurkan diri di antara orang banyak. Kebetulan Tong Chin Chu sedang mengumumkan calon pilihan pengganti Chiang Bun Jin. Siapa calon Chiang Bun Jin mereka, banyak murid. Kong Tong sudah tahu, maka hanya murid-murid Tong Bing Chu dan kamrat-kamratnya saja yang memberi aplus dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Sewajarnya Tong Bing Chu berpura rikuh dan menolak. Tapi Tong Chin Chu berkata, aku sudah tua, lemah tenaga dan pikiran, sejak lama sudah bermaksud mengundurkan diri. Sute, kau lebih cerdik pandai, lebih cekatan dan terampil bekerja, kalau tugas berat ini tidak mau pikul lalu siapa yang harus memikulnya? Hayolah tak usah sungkan. Urusan sudah sejauh ini, Tong Bing Chu juga tak perlu main sandiwara lagi, setelah batuk-batuk dua kali dia tarik suara, aku tidak bercus, baru saja dia angkat bicara murid-muridnya sudah bersorak-sorai lagi sambil bertepuk tangan. Di tengah hirup pikuk itulah seseorang tiba-tiba berkata, memang kau tidak setimpal menjadi Chiang Bun, suaranya jernih melengking seperti mengambang di udara, padahal setian banyak orang bersorak, ternyata suaranya masih jelas terdengar oleh setiap hadirin. Lebih menusuk pendengaran lagi, suara ini berkumandang dari rombongan murid-murid Kong Tong Pei, jelas ada murid-murid Kong Tong yang tidak terima, sudah tentu para tamu menjadi heran dan bingung, murid-murid Kong Tong juga celingukan saling pandang keheranan. Kejadian secara mendadak ini di luar dugaan Tong Bing Chu, setelah membuka kata dengan aku tidak becus akan dilanjutkan dengan perkataan aku tidak setimpal jadi Chiang Bun, tak nyana orang itu sudah mendahuluinya. Mimpi pun tak pernah terpikir oleh Tong Bing Chu bahwa di antara murid-murid Kong Tong ada yang menentang pencalonan dirinya di depan umum, padahal menurut rencananya baru akan menerima pencalonan ini di hadapan tokoh-tokoh silat yang hadir dengan mendapat dukungan mutlak dari seluruh murid Kong Tong Pei, secara terpaksa. Siapa duga terjadi peristiwa yang memalukan ini? Untuk mempertahankan muka, Tong Bing Chu anggap tidak mendengar, dengan muka merah dan melanjutkan, sebetulnya aku tidak berani memikul tanggung jawab berat ini, berkat penghargaan Su Heng, sampai di sini suara melengking tadi berkumandang pula, penghargaan apa, yang terang bersekongkol dan menurunkan secara pribadi, tidak tahu malu, kali ini tiada orang bersorak, Maka hadirin mendengar lebih jelas. Sekarang Tong Bing Chu tak bisa berpura-pura tidak mendengar, bentaknya gusar, siapa yang bicara, hayo berdiri. Orang itu bilang bersekongkol, berarti Tong Chin Chu juga terlibat, walau gusar namun hatinya juga lega dan senang, katanya, Sute, meski saudara itu bicara tanpa aturan, karena kita dituduh mewariskan jabatan secara pribadi, maka kita pakai saja care umum supaya orang luar tidak curiga. Care umum apa tanya Tong Bing Chu pusing? Tong Chin Chu berseru lantang, siapa tidak terima Tong Bing Chu? Menjadi Chiang Bun, silakan usulkan calon kedua, ketiga murid-murid Tong Bing Chu segera bersorak-sorai lagi mendukung guru mereka. Beruntun tiga kali Tong Chin Chu membuka kesempatan, tapi tiada orang lain yang mencalonkan diri. Sedikit banyak Tong Bing Chu merasa lega, sebelum membuka suara, suara itu telah berkata pula, kau memupuk kamrat-kamratmu melakukan ancaman dan pemerasan, dengan kekuatan menindas yang lemah. Chiang Bun Suhengmu pun takut kepada kau, siapa berani menentang secara terang-terangan, apakah kau tidak takut mendapat hukuman setimpal dari yang kuasa? Tong Bing Chu menyeringai dingin, bentaknya, orang itu jelas bukan murid perguruan kita, sengaja mau mengacau, lekas periksa dan tangkap metumete. Anehnya suara itu benar berkumandang dari rombongan murid-murid Kong Tong, tapi setiap kali suara itu bicara semua murid saling memperhatikan orang di kanan kirinya, ternyata tiada yang menemukan siapa yang bicara. Di tengah kebingungan orang banyak, suara itu berkata, siapa yang jadi matumete? Kukira justru kau lah yang jadi matumete dan bersekongkol dengan pihak kerajaan. Tong Bing Chu menarik muka sambil memberi tanda supaya murid-muridnya tidak ribut, katanya, hadirin tentu sudah tahu orang itu menyamar murid kami, mau mengacau dan mencari perkara, dengan tujuan memecah belah hubungan kita, menghasut murid-murid kami merontak. Tujuannya jahat dan patut dikutuk, apakah hadirin masih percaya kata-katanya? Maka Tai Chiok Tojin murid Tong Bing Chu yang tertua berdiri dan berkata, betul, apapun maksud orang ini, persoalan dalam perguruan kami, orang luar tak perlu turut campur. Sekarang seluruh anggota perguruan kami secara bulat mendukung pencalonan Chiangbon yang baru, kurasa acara dilanjutkan saja sesuai rencana. Terdesak oleh keadaan, terpaksa Tong Chin Chu mengumumkan. Aku usul Tong Bing Chu mewarisi jabatanku sebagai Chiangbon ke-33 Kong Tong Pei, sekarang mendapat dukungan secara bulat. Nanti dulu, tiba-tiba sebuah suara serak tua berteriak, aku ingin bicara. Hadirin melenggung dan menoleh, tampak seorang Tojin tua beruban, dengan memegang tongkat, mendatangi tengah lapangan dengan langkah tertatih-tatih. Di antara para tamu yang hadir termasuk Kim Tiok Liu tiada yang kenal siapa tosu tua ini. Hanya Lui Ting Chu dari Bu Tong Pei dan kedua paderi agung dari Siow Lim Si saja yang kenal orang tua ini, adalah Giyok Hai Chu Tiang Lo, satu-satunya Tiang Lo Kong Tong Pei yang masih hidup. Giyok Hai Chu adalah guru Tong Biao Chu yang pernah menjabat Chiangbon angkatan ke-30, atau susok dari Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu. Tahun ini sudah berusia 90 tahun. Sejak 30 tahun yang lalu waktu muridnya masih menjabat Chiangbon, dia sudah mengundurkan diri dan diangkat sebagai Tiang Lo, selama 30 tahun ini tak perlu mencampuri urusan perguruannya. Dia tetirah di dalam sebuah gua di gunung belakang, boleh dikata tak pernah keluar dari gua itu. Hanya murid-murid berusia lima puluhan dari Kong Tong Pei sekarang yang tahu bahwa mereka masih punya Tiang Lo seperti Giyok Hai Chu ini. Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu amat kaget. Supek, siapa mereka bersama, untuk apa kau orang tua kemari? Giyok Hai Chu membanting tongkat ke tanah katanya, urusan besar menyangkut perguruan kita, mana aku tidak boleh kemari entah karena terlalu tua atau karena terlalu emosi, di saat bicara tubuhnya bergoyang-goyang seperti api lilin yang tertiup angin dan hampir jatuh. Lekas Tai Chiok Tojin memburu maju memapahnya, Giyok Hai Chu mengayun tongkatnya, sentaknya, minggir, tak perlu kalian bermuka-muka di depanku. Tai Chiok Tojin sempoyongan mundur lalu berdiri dengan minggir getir dan juri, tak nyana Tai Supeknya yang sudah tua dan loyo ini masih punya tenaga sebesar ini. Giyok Hai Chu tertawa dingin, jengeknya, kau kira aku tak bisa jalan, tapi kenyataan tubuh yang sudah bungkuk ini setiap melangkah sekujur badan gemetar. Seorang laki-laki baju hijau tiba-tiba tampil ke muka dan berkata, Loto Tiang, jalanlah dengan betul. Tak usah marah kepada mereka, mariku papah engkau. Karena di papah, tubuh Giyok Hai Chu mendadak menjorok ke depan malah hampir jatuh. Tapi orang itu terpaksa melepaskan pegangannya karena Giyok Hai Chu mengebaskan lengan bajunya, terpaksa orang ini juga mundur sambil menggerutu, Loto Tiang, aku bermaksud baik, kau tidak mau terima kebaikanku tak perlu kau memukulku. Giyok Hai Chu mendengus, sentaknya, siapa kau? Aku, aku, aku adalah, dari samping Tai Chiok Tojin segera menimbung, orang ini tenaga bantuan di dapur. Giyok Hai Chu mendengus saja tanpa bicara, tongkatnya menutul tanah, langkahnya mendadak enteng dan sebat seperti terbang, kejap lain dia sudah berada di depan Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu. Sebetulnya dia merasakan laki-laki tadi mempunyai kepandayan luar biasa, pasti bukan kacung biasa, tapi karena urusan lebih penting maka dia tidak tanya lebih lanjut asal-usulnya. Beng Hoa yang mencampurkan diri di tengah orang banyak membatin, mungkin keparat tadi sama Ran Hei Lanja di tengah keributan laki-laki baju hijau itu sudah menyelingap mundur dan tidak kelihatan lagi. Tong Chin Chu berdiri hormat dan menyapa dengan tertawa, supek ada petunjuk apa? Kabarnya kau tidak mau menjabat Chiang Bun lagi, pertemuan hari ini hendak memilih penggantimu betul? Urusan besar begini kenapa? Tidak memberitahu kepadaku? Kupikir setelah Chiang Bun Jin baru menerima jabatan, baru akan kuantar menghadap supek sambil memberi laporan, sebelumnya tak berani aku mengganggu kau orang tua. Apa salahnya kau menjadi Chiang Bun? Kenapa mendadak ingin mengundurkan diri? Harap supek maklum, tahun ini sutit sudah 62. Supek, bukankah kau orang tua pada usia 66 telah mengundurkan diri menjadi Tiang Lo? Kupikir biarlah generasi muda ikut memikul tanggung jawab berat ini. Membimbing generasi baru memang baik. Siapakah calon Chiang Bun Jin baru? Kuusulkan Sam Sute Tong Bing Chu meneruskan jabatanku, seluruh murid menerima dengan suara bulat. Mendadak Giyok Hai Chu membalik serta menyapukan pandangan ke segenap penjuru, katanya perlahan, kabarnya Tan Kha U Seng juga datang, di mana dia? Tong Chin Chu Kikuk dan Risi, katanya tergagap, Tan Kha U Seng dia sudah, sudah. Tanda petik. Dia kenapa sentak Giyok Hai Chu mendelik bengis? Tak tahan lagi Tan Kha U Seng berdiri seraya berteriak, Su Cho lalu berkata pula, Chiang Bun Su Siok, Mohon perkenankan Te Chu sebagai murid berdosa bersembah sujud kepada Su Cho. Giyok Hai Chu mendengus geram, serunya kepada Tong Chin Chu, Oh, jadi kau yang melarang dia menemui aku, dia pernah berbuat dosa apa meski sebagai Chiang Bun, tapi Tong Chin Chu tak berani kurang ajar kepada Tiang Lo katanya, Tan Kha U Seng kemarilah kau. Baiklah, ku perkenankan kau bersembah sujud kepada Su Pek. Giyok Hai Chu mengelus kepala Tan Kha U Seng katanya, San San. Cilik, kenapa kau pergi selama delapan belas tahun tak pernah menjengukku, betapa rinduku kepadamu. Perlu diketahui, Tan Kha U Seng adalah anak sebatang Kero maka sejak kecil di Adi Asuh dan dibesarkan oleh Tong Biao Chin Jin. Resminya sebagai guru dan murid, padahal hubungan mereka seperti anak dan ayah. Giyok Hai Chu juga ikut membimbing bocah ini hingga dewasa, seperti Seng kakek sayang kepada cucunya. San San Cilik adalah panggilannya kepada Tan Kha U Seng sejak dia masih bayi. Tan Kha U Seng tersendat haru, katanya, mohon ampun, cucu murid tidak berbakti, sebagai murid yang sudah dipecek dari perguruan, tak boleh kembali menjenguk kau orang tua. Tong Chin Chu berkata, lapor Supek, delapan belas tahun yang lalu, dia, tanda petik, tega alis Giyok Hai Chu, tukasnya, aku tak percaya dia berbuat dosa, memang aku ingin bicara. Apa boleh buat terpaksa? Tong Chin Chu berkata, silakan Supek menjelaskan, biar nanti kulaporkan persoalannya. Enam puluh dua belum terhitung tua, tapi kalau kau ingin membimbing generasi muda, Chi Yang Bun Jin biar dijabat oleh anak-anak muda. Aku pun setuju. Calon Chi Yang Bun sudah diusulkan dan sudah diterima oleh seluruh anggota secara bulat, mereka memilih Tong Bin Chu Sute. Giyok Hai Chu mendolik, sentaknya, aku belum bicara, kenapa kau bilang secara bulat? Ya, ya, karena Te Chu tak berani mengganggu ketenangan kau orang tua, maka kami tidak tanya dulu kepadamu. Apakah Supek juga punya calon yang akan diajukan? Mendengar pertanyaan Tong Chin Chu, seketika membesi hijau muka Tong Bin Chu. Sudah tentu ada, sahut Giyok Hai Chu. Apakah sudah lupa apa? Cita-cita Suhengmu waktu masih hidup. Tong Chin Chu tahu tapi pura-pura bertanya, entah soal apa yang Supek maksud? Semasa hidupnya, Suhengmu sudah menentukan Tan Kahu Seng sebagai ahli warisnya, bukan karena dia berat sebelah memilih muridnya sendiri, tapi karena Tan Kahu Seng memang pilihan paling setimpal, tiada orang kedua yang menandingi di dalam angkatannya. Seluruh hadirin mendengarkan penuh perhatian, terutama murid-murid Kong Tong Pei, semua melongo saling pandang, suasana menjadi sunyi senyap. Tong Chin Chu kaget, entah sudah pikun atau sengaja hendak mencari perkara Supek yang sudah loyo ini, segera dia berkata, lapor Supek, siapapun asal dia murid perguruan kita boleh menjadi Ciyang Bun, tapi Tan Kahu Seng justru tidak boleh. Kenapa tidak boleh Tong Bing Chu yang membesi hijau mukanya segera menjengek dingin, apakah di waktu masih hidup Biao Suheng tidak memberi laporan kepada muh dosa apa yang pernah dilakukan muridnya? Usiaku sudah tua, mungkin sudah melupakan, coba kau terangkan. 18 tahun yang lalu Tan Kahu Seng sudah dipecek dari perguruan, seru Tong Bing Chu. Tong Biao Suheng sendiri yang memberi hukuman di waktu dia masih menjabat Ciyang Bun. Dosa apa yang pernah dilakukan? Kejadian sebetulnya merupakan keburukan keluarga yang memalukan, tapi karena kau orang tua yang bertanya terpaksa tecu menjelaskan. Kesalahan Tan Kahu Seng adalah membunuh sesama saudara perguruan, kemaruh harta, menculik gadis. Setelah diusir dari perguruan, dia masih berani berlaku kurang ajar. Melawan angkatan tua perguruan kita. Bagaimana duduk persoalannya harap Tong Chin Suheng sebagai Ciyang Bun Chin menjelaskan. Tak usah kalian banyak mulut lagi, tukas Giyok Hai Chu. Meski tua aku belum pikun, aku sudah ingat. Berubah air muka Tong Bing Chu, katanya, supek ingat apa laporan Tong Biao kepadaku justru terbalik dan berbeda. Berubah air muka Tong Bing Chu, katanya, apakah orang tua tidak salah ingat? Entah apa yang dilaporkan Tong Biao Suheng kepada kau orang tua? Giyok Hai Chu batuk-batuk, katanya lebih lanjut, masih segar dalam ingatanku, laporan Tong Biao justru tidak mengatakan dosa-dosa seperti apa yang kalian tuduhkan kepada Tan Kahu Seng. Kalau demikian, kenapa dia memecat, mengusir muridnya dari perguruan desak Tong Bing Chu? Dia juga tidak bilang memecat dan mengusir Tan Kahu Seng dari perguruan. Dia hanya bilang sementara menyuruh Tan Kahu Seng menyingkir dari Kong Tong. Walau tahu muridnya pasti penasaran, namun demi kekuatan Kong Tong Pei, apalagi Tan Kahu Seng sendiri rela memikul dosa dan menahan penghinaan, maka kejadian pun berlarut sampai sekarang. Aku tak berani mencurigai kau orang tua, tapi umpama benar Tong Biao Suheng pernah memberi laporan seperti keteranganmu, itu karena dia tidak ingin kau orang tua terlalu bersedih, maka sengaja dah menyembunyikan dosa muridnya. Kalau tidak, masa urusan hanya diselesaikan setengah jalan? Dia memang tidak menjelaskan duduk perkaranya kepadaku, tapi aku masih ingat dia pernah bilang dua patah kata kepadaku. Dapat dibayangkan bahwa kedua patah kata itu merupakan kunci rahasia seluruh persoalan yang berbelit-belit ini, maka seluruh hadirin pasang telinga. Terutama Beng Hoa yang paling tegang, semoga apa yang diucapkan Giyok Haichu akan membongkar seluruh kasus ini. Peristiwa aneh mendadak terjadi. Di tengah ketegangan itu, tampak Giyok Haichu sudah membuka mulut, namun dua patah kata itu ternyata tak terlontar juga dari mulutnya. Tan KHU Seng paling dekat dan melihat gejala yang tidak normal, segera dia berteriak, Suco, kau, kenapa kau belum lenyap teriakannya? Giyok Haichu sudah roboh. Bergegas Tan KHU Seng memapah Seng Suco, ternyata tangannya menyentuh tubuh dingin. Giyok Haichu sudah putus napasnya. Tong Bing Cu membentak, bagus. Tan KHU Seng, berani kau membunuh Suco. Kaget dan gusar, Tan KHU Seng balas membentak, kau orang jahat menuduh lebih dulu, justru kaulah yang turun tangan. Tong Bing Cu menyeringai, katanya, Giyok Haichu tiang lo mati di pelukanmu, aku kan tidak menyentuhnya. Di hadapan sekian banyak orang, berani kau mungkir. Kentut, maki Tan KHU Seng gusar. Kenapa aku membunuh Suco, hanya kau yang patut dicurigai karena perkataan Suco merugikan dirimu. Sretong Bing Cu melolos pedang, bentaknya, hadirin menyaksikan, murid murtad yang kurang ajar seperti ini apa tidak pantas dibunuh. Kau menuduh dan memfitnah aku. Suco sudah kau bunuh, masih akan merusak jenazahnya? Bukan aku gentar terhadapmu, setelah mengebumikan Suco, apa kehendakmu kuiringi? Tong Chin Cu segera melerai, betul, kita harus menyelidiki dulu apa sebab kematian Supek, dari tangan Tan KHU Seng dia terima jenazah Giyok Haichu, lalu diperiksanya dengan seksama, katanya, badannya tiada luka juga tiada tanda keracunan. Giyok Haichu sudah berusia 90, badan lemah kesehatan terganggu, karena terlalu emosi mendadak meninggal dunia, kejadian seperti ini memang sering terjadi. Walau Suco sudah tua, tapi langkahnya masih sebat dan lincah. Pantasnya tak mungkin dia mati secara mendadak, debatan KHU Seng. Baik, kau ingin mencari sebab kematiannya, coba kau sendiri yang menyelidikinya, teriak Tong Bing Cu. Sikapnya pongah, seolah-olah dia yakin dirinya benar dan pasti menang. Tong Chin Cu berkata, untung di antara para tamu yang hadir ada tabib sakti nomor satu di seluruh jagad Yapim Kiyo Sian Seng dan jago pedang nomor satu Kim Tai Hiap Kim Tio Kliu, mohon mereka berdua bantu menyelidiki sebab kematian supek kami, bagaimana? Maka Yapim Kiyo dan Kim Tio Kliu tampil ke muka. Setelah memeriksa dengan teliti, Yapim Kiyo bicara lebih dulu, bukan mati lantaran racun, namun Ki King Pet mah ada gejala terkenal getaran. Apa penyebab kematiannya ku kira Kim Tai Hiap bisa memberi keterangan? Kim Tio Kliu masih memeriksa lebih seksama, lalu berkata kepada Tong Chin Cu, mohon Chiang Bun tak perlu bersedih hati, menurut hasil pemeriksaanku, aku yakin Giyo Khai Cu Tiang Lo kalian mati karena dibokong orang. Sebenarnya Tong Chin Cu sudah menduga, namun dia pura-pura kaget, katanya, kira bagaimana orang itu membokong supekku? Kim Tai Hiap dapatkah kau memberi keterangan? Sejenis pukulan dingin beracun yang amat ganas, kalau tidak salah adalah Jip Set Chiang yang dapat menggetar putus Kiking Pet mah, Jip Set Chiang dari Tiang Pek Pek di Kuan GWA. Hadirin gempar. Tapi kejadian membuktikan bahwa pembunuhnya bukan murid Kong Tong Pei sendiri, berarti Tan Kha Useng dan Tong Bing Cu lepas dari tuduhan. Tong Bing Cu memang kaget, tapi lega juga hatinya. Dasar Li Cik dan Li Chin, pandai main sandiwara lagi, dia pura-pura bersedih dan mencucurkan air mata segala. Tong Chin Cu angkat bicara sebagai Chiang Bun yang masih berkuasa, siapa pembunuhnya harus diselidiki dan kita harus menuntut balas. Tapi tujuan pertemuan hari ini harus terus dilaksanakan, sakit hati ini biar ditunda sementara. Menekan rasa sedihnya, Tan Kha Useng berkata, pertemuan besar tetap dilangsungkan tapi tugas mengejar pembunuh juga tak boleh diabaikan. Menurut pendapatku, kacung yang tadi keluar memapah suco patut dicurigai. Kim Tio Kliu mengangguk, katanya penuh sesal, semula aku sudah menduga dia pandai silat, sayang tidak tahu kalau dia jago kosen yang memiliki tenaga dalam tangguh, maka tidak sempat aku memberi peringatan kepada Gio Hai Cucian PWE. Terpaksa Tong Bing Cu pura-pura menerima usul Tan Kha Useng, baiklah, suruh Ta Ichiok bertanggung jawab mengejar jejak pembunuh itu. Tan Kha Useng berseru, mohon Chiang Bun Jin berkenan memberi izin supaya Te Cu ikut membantu. Tong Bing Cu menyeringai sinis, katanya, tiang lo memihak dirimu, tapi sekarang kau bukan anggota Kong Tong, soal menuntut balas ini, tak usah kau turut campur. Betul, timbrung Tong Chin Cu. Tan Kha Useng kasusmu sendiri belum jernih, kau dilarang meninggalkan tempat ini. Ta Ichiok Sutit, pilihlah sepuluh murid kita yang berkepandaian tinggi, cari si pembunuh, segera dilaksanakan. Kalau seluruh hadirin heran, bingung dan tidak mengerti, siapa pembunuh Giyok Hai Cu yang menyamar jadi kacung itu. Sekian banyak hadirin hanya ada dua orang saja yang tahu. Kim Tiok Liu hanya tahu kematian Giyok Hai Cu dibokong oleh pukulan Jit Set Chiang, namun tak pernah terpikir olehnya bahwa pembunuhnya adalah komandan Gilim Kun Hei Lanja adanya. Beng Hoa sudah tidak sabar, dia sudah ingin tampil, membongkar jejak pembunuh. Tiba-tiba didengarnya suara yang dikenalnya berbisik, belum tiba saatnya, jangan tergesa-gesa, itulah suara KWIHW Etio, orang bicara dengan ilmu mengirim gelombang. Panjang, walau suasana sedang ramai tapi dia hanya mengantar suaranya ke telinga Beng Hoa. Beng Hoa sadar, sebelum mendapat bukti dan membekuk Hei Lanja, tiada guna dia membongkar kasus pembunuhan ini. Gerak-gerak KWIHW Etio serba misterius, begitu dia menoleh bayangan orang sudah tidak kelihatan, entah bersembunyi di mana. Dugaan Beng Hoa memang betul, pembunuh Giyok Haichu memang Hei Lanja, tapi yang membuatnya bingung adalah dari Hei Lanja membokong Giyok Haichu sampai orang mati terpaut beberapa kejap lamanya, apakah Giyok Haichu tidak sadar kalau dirinya terbokong, padahal dengan tingkat kepandainya, tidak mungkin dia tidak tahu. Kalau tahu, sebelum dia ajal kenapa tidak dikatakan? Ternyata Jip Sep Chiang yang diakinkan Hei Lanja sudah mencapai puncak kesempurnaan, yang digunakan untuk membokong Giyok Haichu lunak tapi ganas beracun. Semula penderita tidak merasakan kelihayan pukulan lunak ini, akibat yang fatal karena yakin akan keampuhan L.W.E. Kang sendiri, dia mengira luka dalam yang dideritanya ringan dan tidak jadi soal, dia pikir persoalan dibicarakan dulu baru mencari tahu siapa kacung itu. Di luar perhitungannya, di saat genting itu tenaga lunak yang tersembunyi dalam tubuhnya mendadak kumat, akibatnya memang fatal, jiwanya putus seketika. Setelah keributan meredah, murid-murid Kong Tong Pei telah rengusung jenazah Giyok Haichu kembali ke Jing Haikuan. Tak lama kemudian Tai Chiok Tojin sudah kembali melaporkan bahwa kacung itu sudah menghilang dan pengejaran diteruskan ke bawah gunung. Setelah menyatakan duka cita sedalam-dalamnya, maka Tong Chin Chu mengumumkan bahwa pertemuan besar terus diadakan. Suasana belum tenteram, di sana sini orang masih kasak kusuk. Suara aneh itu mendadak berkumandang pula disertai tawa dingin, Tong Bing Chu masih ada muka kau bilang seluruh anggota Kong Tong Pei secara bulat mendukungmu. Jenazah Giyok Haichu lociampu belum dingin, apa yang diucapkan beliau hadirin mendengarkan, dia adalah tiang lo Kong Tong Pei kalian, jadi bukan orang luar lo. Maka Tong Chin Chu bicara perlahan dengan jalan tengah, Su Te, bagaimana pendapatmu? Tong Bing Chu masih pura-pura sedih dan berduka atas kematian Giyok Haichu, maka sekian lama baru dia bicara, usul tiang lo memang harus dihargai, tapi usia beliau sudah tua. Dia urung bilang sudah. Tikun. Aku orang luar, tiada hak bicara soal pencalonan ini, demikian timbrung Kim Tiok Liu, biarlah aku bicara sebagai penonton saja setahuku sebelum ajal Giyok Hai tiang lo dalam keadaan sehat dan sadar. Kim Tai Hiap kau tidak tahu, tiang lo itu sejak kecil terlalu sayang dan berat sebelumnya, lah kepada cucu kecilnya, tak berani aku bilang dia ceroboh atau pikun, tapi seorang yang sudah tua, seringkali melantur kalau bicara, memihak sebelah juga sudah biasa. Acara kedua pertemuan besar ini adalah membersihkan nama baik perguruan. Tan K.H.U. Seng adalah murid murtad yang perlu dibersihkan itu. Lui Ting Cu tiang lo butong P berwatak jujur dan keras, segera dia berkata lantang, ya, membersihkan nama baik perguruan adalah urusan dalam perguruan kalian. Tapi menurut aturan Bu Lim, jikalau kasus ini masih mencurigakan, bila tertuduh tidak menerima tuduhan, orang luar boleh campur bicara. Kalau tidak, buat apa kalian mengundang kami? Tong Bing Cu tertawa menyanyir, katanya, nanti kalau tiba saatnya mengadili kasus Tan K.H.U. Seng, pasti kami akan mohon pertimbangan ke orang tua, secara tidak langsung dia mau mengatakan, sekarang sedang memilih pejabat siang bun baru, Lui Ting Cu tidak perlu banyak mulut. Lui Ting Cu mendengus, katanya, kurasa kedua persoalan ini justru berkaitan satu dengan yang lain. Kim Tai Hiap, kembali Tong Chin Cu berkata, bagaimana pendapatmu? Mohon petunjukmu. Ah, tidak berani. Karena aku dimintai pendapat, aku sih ingin mengajukan usul. Mohon Chiang Bon mempertimbangkan apakah usulku bisa dilaksanakan. Silakan Kim Tai Hiap jelaskan. Perlahan Kim Tiok Liu berkata, menurut pendapatku, bagaimana kalau acara ini diputar balik? Diputar balik bagaimana? Pertemuan besar ini ada dua acara, memilih pengganti Chiang Bun, lalu diteruskan membersihkan nama baik perguruan. Betul? Ya, betul. Maksudku susunan kedua acara ini diputar balik, jadi acara membersihkan nama baik perguruan didahulukan. Bagaimana? Giok Hai Chu sudah berpesan, kini diajukan pula oleh Kim Tiok Liu, sebagai Chiang Bun Jin, tak bisa Tong Chin Chu menolak usul Kim Tiok Liu, katanya, begitu pun baik. Tong Bing Su Te, bagaimana pendapatmu? Apa boleh buat? Terpaksa Tong Bing Chu berkata, kalau Su Heng setuju, siau teakui, saja. Kelihatannya susunan acara yang diputar balik ini urusan sepele saja, namun justru menyangkut banyak hal. Maka sebagai Chiang Bun, Tong Chin Chu mengumumkan acara dimulai dengan membersihkan nama baik perguruan, katanya, sekarang kita mengadili dulu kasus Tan Kha H. U Seng, jikalau dia tidak berdosa boleh dia kembali ke perguruan sebagai salah satu calon Chiang Bun. Tapi kalau terbukti dia bersalah, maka dia harus mendapat hukuman setimpal sesuai hukum perguruan yang berlaku. Tan Kha H. U Seng, kau punya usaha? Pencalonanku tidak kupikirkan, aku pun tidak ingin jadi Chiang Bun. Semoga saja pengadilan ini dapat menegakkan kebenaran, maka terkabulah keinginan Te Chu. Sebagai Chiang Bun, aku pasti tidak akan mengabaikan pesan Tiang Lokita, kasus ini akan dibereskan secara adil. Jadi kau tiada usul. Tan Kha H. U Seng mengiakan. Baik. Tong Bing Su Te, tolong sementara kau menjadi penuduh, jaksa, silakan umumkan dosa Tan Kha H. U Seng. Tong Bing Chu pura-pura menghela nafas, lalu serunya perlahan, bicara tentang kasus ini sesungguhnya merupakan peristiwa yang memalukan Kong Tong Pei kami. Tapi urusan sudah berlarut sejauh ini, tak bisa ku kendalikan bahwa keburukan rumah tangga pantang diketahui orang luar. Setelah ku bacakan, harap para saudara memberikan keputusan, mohon pula para sesepuh perguruan lain sesama kaum persilatan ikut memberikan pandangannya, apakah pantas kami menuduh Tan Kha H. U Seng sebagai murid murtad yang berani melawan orang tua. 18 tahun yang lalu, murid bernama Holok berangkat ke Bici menjemput calon istrinya dari putri tunggal Koan Tiong Tai Hiap Bohit Heng. Tan Kha H. U Seng diminta menyertai. Tak nyana Tan Kha H. U Seng menyeloweng setelah melihat paras cantik, saudara seperguruan dicelakai jiwanya. Maka mantan Chiang Bunjin Tong Biao Chinjin memecatnya dan mengusirnya dari perguruan, ternyata dia belum kapok dan tidak bertobat, selama ini dia bersikap bermusuhan dengan perguruan kita, malah berani melukai angkatan tua kita. Tanda petik. Lalu Tong Bingcu membebersarup per satu kejahatan Tan Kha H. U Seng disertai keterangan yang memberatkan dosa Tan Kha H. U Seng. Beng Ho A. sudah pernah melihat dan tahu apa yang diuraikan ini, tapi kaum persilatan yang hadir merasa kaget dan heran. Banyak orang berpendapat Tan Kha H. U Seng mustahil melakukan kejahatan seperti itu, namun ada juga yang berpendapat karena bukti sudah nyata, maka mereka menghela nafas, watak manusia memang tidak bisa diukur dari wajahnya. Di tengah kasak kusuk orang banyak, Tong Bingcu berseru, Tan Kha H. U Seng, apa yang akan kau katakan? Tan Kha H. U Seng mengangkat kepala membusungkan dada, serunya lantang, aku tidak berdosa. Baik, kau tidak menerima tuduhan, boleh kau memberikan pemelaanmu. Aku tidak akan membela diriku, tegas dan tanda suara Tan Kha H. U Seng. Tong Chin Cu mengejek, katanya, tuduhan Tong Bingcu disertai bukti-bukti, kalau kau sendiri tidak bisa menerangkan alibimu, berarti kau memang berdosa sesuai tuduhannya. Kim Tiok Liu tiba-tiba menimbrung, ku rasa kasus ini banyak yang patut dicurigai, entah sebagai orang luar dapatkah kalian memberi kesempatan aku bicara? Untuk menghargai orang terpaksa Tong Chin Cu unjuk tawa, katanya, silakan Kim Tai Hiap bicara. Tan Kha H. U Seng dituduh mencelakai saudara seperguruan, siapa yang menyaksikan? Dua orang kacung keluarga Boh pernah menyaksikan, sahut Tong Bingcu. Mana kedua kacung itu sudah lama mati. Tapi Tong Hian Chu Su Heng pernah menemukan mereka sebelum mati, dari pengakuan mereka dia membuat surat kesaksian dan diserahkan kepada Chiang Bun Su Heng. Surat itu juga masih tersimpan, apa perlu Kim Tai Hiap membacanya? Tidak perlulah. Yang kuinginkan adalah saksi hidup. Sayang Tong Hian sudah meninggal empat tahun yang lalu, dia mati di bawah pedang Tan Kha H. U Seng. Menurut apa yang ku tahu, Su Heng Mutong Hian Chu bukan mati di tangan Tan Kha H. U Seng. Untuk menghindari kasus ini bercabang, sementara hal ini ku casampingkan dulu. Kembali atas tuduhan bahwa Tan Kha H. U Seng membunuh saudara seperguruan, kalau saksi hidup tiada, lalu siapa berani bilang kalau surat itu asli atau palsu? Ku rasa kurang kuat untuk dijadikan bukti. Baik, umpama surat itu kurang kuat sebagai bukti. Holok mati terbunuh adalah kenyataan. Hanya Tan Kha H. U Seng yang mengiringi Holok menjemput calon istrinya ke Bici, apa tidak pantas kalau dia dicurigai? Betul, ucap Tong Cipcu. Hanya berdasar kecurigaan belum boleh menjatuhkan hukuman. Tapi karena dicurigai, maka dia harus memela diri. Kalau tidak bagaimana dia bisa membersihkan dirinya dari kecurigaan orang? Apa yang perlu ku katakan? Tadi Su Cho sudah mewakili aku bicara, ujar Tan Kha H. U Seng. Benar, Tiang Logiok Ha Ichu bilang kau tidak berdosa. Tapi beliau tidak memberikan bukti apapun untuk membebaskan dosamu. Betul, suara Tiang Lo memang harus dihargai. Tapi kasus ini menyangkut kepentinganmu sendiri, makakah sendiri yang harus memela dirimu sendiri? Demikian desak Tong Cincu. Delapan belas tahun yang lalu aku sudah menjelaskan kenapa aku tidak mau berdebat soal ini. Kepada Suhu Almarhum aku pernah bersumpah, kecuali Suhu, selama hidup takkan memberitahu kepada orang ketiga. Tapi aku tidak percaya bahwa kalian tidak tahu seluk-beluk persoalan ini. Tong Cincu punya ganjalan hati, namun tak berani dia mengingkari suara hatinya, namun dia pura-pura marah, bentaknya, aku belum menjatuhkan hukuman, kau malah menggigit aku. Hektometer, apa maksud perkataanmu? Apakah kau anggap putusanku sebagai Chiang Bun Jin tidak adil, sengaja ingin mencelakai dirimu? Tan Kha Useng masih mengindahkan pendapatnya, hatinya rikuh dan tak enak melawannya, dengan menunduk dia berkata, Tecu tidak berani. Jikalau Chiang Bun Susok memang tidak tahu, mana Tecu berani main tuduh. Aku tidak tahu, seru Tong Bingcu. Yang ku tahu adalah guru, mu sendiri yang mengusir kau dari perguruan, tujuannya. Menyudutkan posisi Tan Kha Useng. Gurumu sendiri pun memfonis kesalahanmu. Ingin aku bicara beberapa patah kata lagi, Tim Brung Kim Tiok Liu. Jikalau betul Tan Kha Useng melakukan dosa sebesar itu, apakah gurunya menghukumnya dengan hanya mengusirnya dari perguruan? Hadirin dengar sendiri apa yang diucapkan Giyok Hai Tu Chiang Pua, bahwa mantan Chiang Bun yang dahulu pernah bilang, demi kerukunan dan keutuhan perguruan terpaksa dia harus mengorbankan muridnya walau tidak dijelaskan alasannya, tapi nadanya dapat dirasakan oleh siapapun, sebetulnya Tan Kha Useng hanya difitnah atau dijadikan kambing hitam. Dia tidak mau berdebat atau membela diri, kurasa karena dia punya kesulitan. Tong Bing Chu merasa terancam, lekas dia berkata, bukan aku mau bilang Tong Biao Suheng berat sebelah dan membela muridnya, tapi resminya Tan Kha Useng adalah muridnya padahal hubungan mereka seperti ayah dan anak, terlalu disayang dan dimanjakan juga biasa, sampai di sini dia berhenti dan menoleh kepada Tong Chin Chu, pendek kata kasus ini tidak boleh diselesaikan secara ngawur, kalau tidak, bagaimana kita harus bertanggung jawab kepada arwah Utong Hian Suheng dan Holok yang sudah di alam bakar. Tong Chin Chu bersikap apa boleh buat, katanya, Tan Kha Useng, aku tidak tahu apa kau punya kesulitan, tapi sebagai Chiang Bun Jin, aku harus menyelesaikan kasus ini secara adil. Jikalau kau tidak mau membela diri, terpaksa aku menjatuhkan hukuman kepadamu. Kesulitan apa, yang jelas dia sadar akan kesalahan, sukar membela diri, jengek Tong Bing Chu. Berubah air muka Tan Kha Useng, alisnya sudah berdiri, agaknya dia sudah siap bersuara. Tapi kejap lain sikapnya sudah berubah kelam, mulutnya yang sudah terbuka tertutup lagi. Tan Heng, jikalau kau punya pantangan apa dan segan bicara di depan umum, bagaimana jika diubah caranya, biar aku yang bersama Tiang Lo Butong Pei serta dua paderi sakti dari Siow Lim Si. Menjadi saksi mendengarkan pemelaanmu di hadapan Chiang Bun Jin kalian. Usul Kim Tiok Liu masuk di akal dan kera yang paling tepat serta sempurna, tak nyana Tan Kha Useng menggelengkan kepala, katanya menghela nafas, pernah aku bersumpah di hadapan guru, kecuali padanya aku tidak akan bicara dengan siapapun lagi. Diam-diam Kim Tiok Liu memperhatikan mimik muka orang, meski kelihatan keren, tapi rasa senang hatinya terbayang dari sorot metu dan ekspresi mukanya, maka Kim Tiok Liu yakin bahwa Tan Kha Useng memang divitnah dan jadi kambing hitam sayang dia tidak punya bahan untuk membelat Tan Kha Useng. Baiklah, seru Tong Chin Chu. Karena kau mengabaikan kesempatan membelat diri, terpaksa sesuai keadaan aku menjatuhkan funisku. Karuan Beng Hoa gugup dan gelisah, suara KWIHW etio ternyata juga mengyang di kupingnya, sekarang kau boleh keluar, tapi jangan singgung hai lanja dulu. Di saat Tong Chin Chu hendak mengumumkan keputusannya, mendadak seseorang berteriak, tunggu sebentar seorang lain mendahului Beng Hoa tampil ke muka. Orang ini adalah Ji Suhu Beng Hoa yaitu Toan Siu Si. Begitu Toan Siu Si muncul, Tong Chin Chu tahu maksudnya, namun sebagai Chiang Bun Jin dia harus mempertahankan harga dirinya, maka sapanya dengan getir, ada petunjuk apa Toan Tai Hiap? Memberi petunjuk tidak berani. Aku harap setelah mendengar keteranganku baru Chiang Bun menjatuhkan keputusanmu. Entah Toan Tai Hiap ada petunjuk apa? Lantang suara Toan Siu Si, kehadiranku ini untuk menjadi saksi Tan Kha Useng. Tadi Tong Bing Tuti yang memberikan tuduhan yang salah kepadanya. Tuduhan mana yang salah? Akulah yang membunuh Tong Hian Chu, tapi kalian menuduh dia yang melakukan, apakah tidak ngawur? Sudah tentu pengakuan Toan Siu Si menimbulkan pelbagai reaksi, ada yang memuji, ada pula yang mencaci maki, terutama murid Tong Hian Chu yang tertua Tai Kho To Jin berjing krak gusar, serunya, jadi kaulah yang membunuh suhuku, sakit hati ini harus kami balas. Tong Hian Chu mengerutkan alis, sentaknya, Tai Kho, jangan ribut, dengarkan penjelasan Toan Sian Sing. Dan Sian Sing, lantaran soal apa kau membunuh Sute Ku. Hari itu Sute Mu datang ke Ciok Lin bersama gembong iblis Yang Kek Beng. Katanya Yang Kek Beng hendak merebut Ciok Lin, maka Sute Mu diundang untuk membantu, kebetulan waktu itu aku juga di sana. Apakah Sute Ku tidak menjelaskan kedatangannya hendak membersihkan nama baik perguruan? Aku hanya mendengar dia hendak menangkap Tan Kho Useng dan digusur ke gunung, tidak pernah aku mendengar dia bilang membersihkan nama baik perguruan segala. Ditangkap dan digusur balik ke gunung kemungkinan untuk membersihkan nama baik perguruan, padahal istilah membersihkan nama baik perguruan baru terakhir ini tercantum sebagai salah satu acara pertemuan besar ini. Empat tahun yang lalu Tong Hian Chu jelas tidak leluasa menggunakan istilah ini. Sadar keliru menggunakan kata-kata, terpaksa Tong Chin Chu membalik, Tong Hian Chu adalah susok Tan Kho Useng, kalau kau tahu Tong Hian Chu hendak menangkapnya pulang, kenapa kau mencampuri urusan perguruan kami? Tawar suara Siu Yusi, katanya, aku tahu bahwa Tan Kho Useng sudah dipecat dari perguruan, menurut aturan Bulim tidak patut gak menyebut Tong Hian Chu sebagai susok lagi. Bicara keadaan waktu itu, sebagai teman baik Tan Kho Useng kan wajar kalau aku membela. Temanku yang dikeroyok kawanan iblis. Apa tai kok Tojin berjingkrak gusar pula? Berani kau memaki guruku sebagai kawanan iblis? To'an Siu Yusi hanya mendengus dan tak peduli ocehan tai kok Tojin. Yang kek beng sudah terkenal sebagai orang jahat, tiada orang yang berani membela dia. Walau penasaran mendengar nama gurunya dirugikan oleh perkataan To'an Siu Yusi, tapi tai kok tidak berani mungkir. Lebih jauh To'an Siu Yusi berkata, mengingat hubungan sesama perguruan, Tan Kho Useng tidak berani melawan Tong Hian Chu. Tapi Tong Hian Chu malah mengajak yang kek beng mengeroyoknya, terpaksa aku membantu dia melawan mereka. Kali itu aku dan Tan Kho Useng juga luka parah hampir ajal. Tong Hian Chu berhasil kubunuh, siapa di antara kalian ingin menuntut balas? Seorang diri aku akan memikulnya. Tapi ingin aku bertanya, kalau hari itu aku yang terbunuh olehnya, apakah kalian berpendapat bahwa kematianku itu setimpal? Tong Bing Chu terdiam tak mampu bicara, Tong Chin Chu sendiri juga malu. Khawatir To'an Siu Yusi makin mengorek borok pihaknya, Tong Chin Chu berkata, kematian Tong Hian Su Tedi Chiok Lin disaksikan oleh orang kami, apakah kejadian sesuai yang diceritakan To'an Siu Yusi kita tidak perlu meributkan. Umpama betul Tan Kho Useng tidak membunuh susuknya, dosanya hanya sedikit lebih ringan, jangan dianggap bahwa tuduhannya yang lain fitnah belaka. Jikalau dia tidak mau membela dirinya, aku tetap akan menjatuhkan funisku. Tong Hian Siu Yusi berkata dingin, satu hal mencakup persoalan lain. Tan Kho Useng hanya tidak mau berdebat, siapa tahu dosa yang dituduhkan kepadanya apa bukan fitnah seperti yang kalian tuduhkan bahwa dia yang membunuh Tong Hian Chu? To'an Sian Sing, kata Tong Chin Chu, kau bilang satu hal dapat mencakup persoalan lain, kurasa urayanmu ini juga tidak bisa menjernihkan persoalan. Menurut pendapatku, kita harus menilai. Persoalan berdasarkan kenyataan, harus dibicarakan satu per satu. Luwi Ting Chu, Tiang Lo Bu Tong Pei berdiri, katanya melerai, bagaimana kasus Tan Kho Useng sebenarnya sukar aku memahaminya, maka tak berani aku bicara. Tapi kematian Tong Hian Chu di Chiok Lin sudah jelas duduk perkaranya, maka ingin aku bicara secara adil. Silakan Luwi Lo Chiampuwe. Menurut pendapatku, kejadian ini hanya boleh dianggap malapetaka, juga tak boleh menyalahkan To'an Siu Yusi saja. Bicara kenyataan dari kejadian itu, menurut aturan Bu Lim, peristiwa itu hanya boleh dianggap sebagai permusuhan pribadi. Tong Chin Chu pandai melihat arah angin, keadaan memaksa dia menerima pendapat Luwi Ting Chu, maka dia menyatakan kematian Tong Hian Chu tiada sangkut paut dengan Tan Kha Useng. Menyusul dia berkata, Tan Kha Useng, tuduhan atas dirimu tentang pembunuhan itu ku batalkan, tapi dosamu yang lain, jika kau tetap tidak mau memberi keterangan, maka akan kuanggap kau menerima tuduhan itu. Baiklah, sekarang ku tegaskan lagi, kau mau menerangkan tidak? Sudah ku katakan, kecuali suhu almarhum hidup kembali, kepada siapapun aku tidak akan bicara. Baiklah, dalam menangani kasus membersihkan nama baik perguruan, aku sudah bertindak sesuai peraturan Bu Lim, sudah tiga kali aku mengulangi pertanyaanku kepada Tan Kha Useng, dia juga menjawab tegas takkan mau memberi keterangan. Sekarang biar ku tanya sekali lagi, masih adakah orang lain yang hendak membelat Tan Kha Useng? Dua kali Tong Chin Chu mengulangi pertanyaannya, maka terdengar seseorang berseru lantang, ada orang itu Beng Hoa. Beng Hoa menanggalkan kedok mukanya. Di bawah pandangan orang banyak dia berjalan tegap ke tengah lalu melompat ke atas panggung. Kemunculan Beng Hoa secara mendadak membuat Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu seperti melihat setan, saking terkejut mereka terdiam. Mimpi juga mereka tidak menduga Beng Hoa yang sudah keracunan Hab Kutsan, disekap dalam kamar tahanan di bawah tanah, ternyata muncul dalam keadaan segar bugar. Kim Tiok Liu justru kegirangan, katanya, Hoa Ji, ku kira terlibat urusan penting apa hingga terlambat datang, ternyata Kha sudah datang sejak tadi. Karena kaget, ngeri dan takut, Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu mundur tanpa berjanji, keduanya memegang gagang pedang, teriaknya, Kau, kau, untuk apa kau kemari? Sudah tentu hadirin heran, kenapa Chiang Bun Jin Kong Tong Pei bersikap begitu gugut dan ketakutan terhadap seorang cucu muridnya. Setelah mengangguk ke arah Kim Tiok Liu, Beng Hoa menjura kepada Tong Chin Chu, katanya, Terima kasih akan pelayanan Chiang Bun yang luar biasa semalam, mohon maaf, pagi hari ini tanpa diundang aku datang sendiri. Aku hendak membela guruku. Lega hati Tong Chin Chu karena Beng Hoa tidak membongkar perbuatannya semalam, katanya 18 tahun yang lalu kau baru dilahirkan. Kau tahu apa, berani kau membela guru? Tak tahan Kim Tiok Liu bertanya, Beng Hoa, bukankah kau baru pulang dari Tian San? Apakah Chiang Bun Jin Tian San Pei Teng King Tian titip pesan kepadamu? Tong Chin Chu mengira Kim Tiok Liu sudah tahu bahwa Beng Hoa hadir sebagai wakil Tian San Pei, cepat dia berkata betul. Beng Hoa mengaku sebagai wakil Teng Chiang Bun, tapi aku belum percaya. Aku yakin bocah ini tidak berani bohong. Satu hal dapat dibuat bukti, belum lama aku bertemu dengan Teng Kag Wan dari Tian San Pei, katanya Chiang Bun ada titip suatu barang untuk diserahkan. Kepada ayahnya apa betul? Hal ini memang kenyataan, maka dia mengangguk sambil mengiakan. Kim Tiok Liu berkata lebih lanjut, menurut Teng Kag Wan, karena dia ada urusan lain, tak keburu pulang ke Tian San, maka dia titipkan pula barang titipan Chiang Bun itu kepada Beng Hoa. Beng Hoa berkata, memang setelah memeriksa berkas-berkas yang dikirim Tai Susiok itulah, maka beliau minta Tai Chu mewakili dia serta mengakui diriku sebagai murid angkat Tian San Pei, mewakilinya hadir dalam pertemuan besar ini. Baiklah, jadi kau ingin bicara atas nama Chiang Bun Tian San, atau atas nama pribadimu membela gurumu. Apa yang ingin dibicarakan Teng Chiang Bun, semalam sudah ku sampaikan kepadamu. Kau tidak menerima nasihatnya, maka tak perlu ku ulangi lagi. Sekarang atas nama pribadiku, aku hendak membela guruku. Merah padamu katong Chin Chu, katanya, langkah Teng Chiang Bun ku rasa keluar batas, maka semalam aku tidak begitu yakin akan omonganmu. Kalau kau sekarang bukan bicara atas nama murid Tian San, maka ku anggap kau sebagai murid dari murid murtad perguruan kita. Tawar suara Kim Tiok Liu, ku rasa tidak usah meributkan dia bicara atas nama siapa, kita nilai saja apakah keterangannya dapat dipercaya. Tong Bing Chu menimbrung dingin, apa yang dikatakan Su Heng memang benar, delapan belas tahun yang lalu, dia masih bayi, apa yang bisa dia ketahui? Mana mungkin membela gurunya, ku rasa hanya membual belaka. Beng Hoa menyeringai dingin, jengeknya, aku belum bicara, dari mana kau tahu kalau aku membual menoleh ke arah Tong Chin Chu, suaranya lebih kalem, kejadian delapan belas tahun yang lalu, Te Chu memang tidak tahu. Tapi kejadian tiga tahun yang lalu, Te Chu sendiri, yang melakukan, mungkinkah aku tidak tahu. Tong Chin Chu sudah menduga, namun sengaja bertanya, bukankah kau bilang mau memela gurumu? Kenapa bicara tentang perbuatanmu sendiri? Apa yang pernah kau lakukan? Berdiri alis Beng Hoa, matanya mendulik, katanya menuding Tong Bing Chu, dia bilang pernah dilukai guruku, lalu menuduh guruku kurang ajar berani melawan orang tua. Padahal bukan demikian kejadiannya. Hak kekatnya guruku tidak pernah bergebrak dengan dia, orang yang pernah meluka dia adalah aku. Muka Tong Bing Chu pucat hijau lalu merah, kalau ada lubang ingin rasanya dia bersembunyi saja. Sudah tentu hadirin jempar, ribut dan keheranan. Maklum Tong Bing Chu adalah jago pedang nomor satu dari Kong Tong Pei, hal ini diakui oleh kaum persilatan. Beng Hoa belum genap 20, benarkah dia mampu melukai Tong Bing Chu? Kejadian memang sukar dipercaya oleh hadirin. Tapi setelah melihat sikap kikuk dan malu-malu Tong Bing Chu, mereka yang semula curiga terpaksa goyah pendirian dan bimbang. Tong Chin Chu sengaja hendak membuat malu sutenya, katanya, Tong Bing Sute, apa benar begitu? Tong Bing Chu tergagap, kejadian, kejadian, tak mampu dia memberi penjelasan. Beng Hoa tidak memberi kelonggaran, jengeknya sinis, jikalau Chiang Bun Tai Suseok tidak percaya, sekarang juga aku berani bertanding lagi di hadapan umum dengan dia, biar hadirin membuktikan kebenaran keteranganku. Sebetulnya Tong Bing Chu ingin menyangkal tuduhan Beng Hoa, namun untuk kejadian ini tak berani dia membantah. Karena dalam situasi seperti ini jikalau dia menyangkal maka dia harus bertanding pedang, kalau hal ini terjadi, dirinya jelas bukan tandingannya. Mana berani dia bertanding? Dalam waktu singkat otaknya bekerja kilat, tak habis dimengerti Beng Hoa yang terkena racun hap kutsan ternyata bisa lolos. Namun tenaganya pasti berkurang separoh, namun dia khawatir bila perhitungannya meleset. Beng Hoa berani menantang dirinya, tentu dia yakin dirinya pasti menang. Tiga tahun yang lalu dia bukan tandingan Beng Hoa, meski tenaga Beng Hoa berkurang, dia tidak yakin dirinya dapat mengalahkan bocah ini. Dibayangi ketakutan, Tong Bing Chu tidak berani mengaku juga tidak menyangkal, terpaksa dia mengada-ada, katanya pura-pura marah, kurang ajar dan mustahil, mana sudi aku bertanding pedang dengan cucu murid, sembari bicara sengaja dia memberi kedipan kepada murid kepercayaannya Tai Chiok Tojin. Tai Chiok Tojin cukup cerdik untuk menangkap arti kedipan Seng Guru, pikirnya, aku disuruh mencoba bocah ini, apakah tenaganya sudah pulih? Ya kalau menang aku terpuji, bukan mustahil calon Chiang Bun yang akan datang adalah diriku, tapi kalau kalah bukankah kebalikannya buat aku maklum dia pernah dibekuk Beng Hoa, terbayang akan kelihayan Beng Hoa, dia masih merinding dan berdiri bulu kuduknya. Di saat dia berdiri bimbang itulah, seorang murid Tong Bing Chu yang lain sudah melompat keluar, yaitu Tai Chiok Tojin, murid kedua Tong Bing Chu, dia belum pernah merasakan kelihayan Beng Hoa, apalagi melihat usianya masih muda, biasanya dia iri kepada Seng Suheng yang selalu mendapat kepercayaan dari Seng Guru, maka kali ini dia ingin merebut pahala. Kalau ada urusan Seng murid yang harus menunaikan, kita jangan membiarkan saja keparat ini bertingkah. Keparat, kau berani menghina guruku. Toa Suheng, kau diam saja biar aku yang menghajarnya. Sute, jangan salah paham, sahuta Ichiok Tojin. Bukan aku tidak mau urus, tapi kau harus tahu, bocah ini terhitung angkatan yang lebih rendah dari kita, kan wajar kalau Suhu tidak sudi bergebrak dengan dia, aku pun harus berpikir dua kali. Kim Tiok Liu tahu kedua Tojin ini maju bersama juga bukan tandingan Beng Hoa, maka dia tampil sebagai bulim Ciam Poyang. Ingin menegakkan keadilan, katanya, umumnya kalau angkatan tua bergebrak dengan angkatan muda dianggap menindas yang kecil. Tapi Beng Hoa bilang dia pernah melukai Tong Bing Toheng, jelas orang banyak tidak percaya, kalau murid Tong Bing Toheng yang mencoba kepandainya juga boleh. Aku tahu Beng Hoa mengangkat beberapa guru, sekarang Tan Kha Useng belum dianggap Munt Kong Tong, jadi Beng Hoa belum termasuk murid Kong Tong Pei. Kalau dia bergebrak dengan kedua Toheng ini, jangan lantas dikatakan melanggar kebiasaan bulim. Terpaksa Tai Chiok harus mengeraskan kepala, katanya, baiklah, bocah keparat, Suhu tidak sudi bertanding dengan kau. Biar aku yang menguji kemampuanmu. Khawatir kehilangan kesempatan merebut pahala, Tai Chiok berebut maju, katanya, Suheng, biar aku saja yang menghajarnya. Beng Hoa tertawa lebar, katanya, dengan care apa kalian hendak menghajar aku. Tai Chiok berkata, kalau kau tak mampu mengalahkan pedang di tanganku, terbukti kau hanya membual. Maka hukuman apa yang setimpal untukmu, biar para bulim Chiampuo yang hadir menjatuhkan funisnya. Beng Hoa bergelak tawa, katanya, baiklah, aku memang ingin mencoba lian hoan toh bing kiam hoat kalian. Kalian tidak usah berebut. Tai Chiok Tojin menengus, hatinya lega dan senang, katanya, kau ingin merasakan kelihayan lian hoan toh bing kiam hoat kami, nah rasakan. Seret serempak dia mencabut pedang bersama Tai Chiok Tojin. Sejak Kong Tong Pei berdiri, hanya tiga orang yang mampu mengembangkan ilmu pedang yang satu ini. Pertama adalah Chosu Pendiri atau Cikal Bakal Kong Tong Pei, seorang lagi adalah Tong Biao Chin Jin, guru Tan Kha Useng, seorang lagi adalah Tong Bing Chu yang diagulkan sebagai jago pedang nomor satu dari Kong Tong Pei, malah ada orang bilang ilmu pedang yang diakinkannya jauh lebih bagus dari Chosu mereka dulu. Tapi sekarang Beng Hoa berani menantang dan melawan murid Tong Bing Chu yang mahir ilmu pedang itu. Dengan lian hoan toh bing kiam hoat, daulu Tong Bing Chu dikalahkan Beng Hoa di Chiok Lin, maka dia tidak banyak komentar, hanya pura-pura tak acuh dan menghina. Baiklah, boleh kalian serang lebih D.U., tantang Beng Hoa. Apa, berderbah, kami harus menyerang dulu damprat Tai Siong. Toh Jin, guru kalian bukan tandinganku, kalian maju berdua, aku tetap tidak akan mengambil keuntungan, ujar Beng Hoa tertawa. Baik, keluarkan dulu pedangmu, seru Tai Siong Toh Jin. Beng Hoa menyeringai, ajaknya, menghadapi gentong nasi seperti kalian buat apa pakai, pedang? Tanpa pedang pun aku mampu memainkan ilmu pedang. Hayolah maju saja. Baiklah, kau memang ingin mampus, damprat Tai Siong Toh Jin. Biar kuantar jiwamu ke alam baka, di tengah hardikannya, pedang panjang di tangannya disendai ke atas terus menusuk dada Beng Hoa. Ternyata kedua saudara seperguruan ini mempunyai jalan pikiran yang sama, maka kerja sama mereka cukup baik dan serasi. Sebelum Beng Hoa mundur, Tai Siong Toh Jin merendahkan tubuh, pedangnya ikut turun dan seret menusuk ihkahi hiat di bawah ketiak kanan Beng Hoa, demikian pula pedang Tai Siong. Toh Jin menusuk ihkahi hiat sebelah kiri. Gerakan cepat, mantap tapi keji. Yang hadir tidak sedikit ahli pedang, mereka terkejut menyaksikan permainan pedang kedua Toh Jin ini. Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat Kong Tong Pei memang lihai. Kejadian amat cepat, tusukan pedang laksana sambaran kilat, anehnya Beng Hoa tetap berpeluk tangan, tubuhnya meiompat berkelebat, di tengah sinar pedang yang menusuk silang itu bayangannya menyusup kian kemari. Beng Hoa menghela nafas, katanya, goblok, goblok, bagaimana kau belajar? Ilmu pedang tingkat tinggi sebagus ini sia-sia kalian pelajari. Bukan saja kurang cepat, tempo yang digunakan juga tidak tepat. Nah lihatlah biar jelas, jurus ini harus begini memakainya. Sembari bicara, Beng Hoa menyerang dengan jari tangan sebagai pedang. Sebagian besar jago kosen yang hadir banyak yang tidak melihat jelas, namun Tai Jok dan Tai Siong kelihatan terdesak mundur. Dalam waktu sesingkat itu, Tai Jok dan Tai Siong sama merasakan ujung jari Beng Hoa seperti menyodok IKH Ihyat di bawah ketiak mereka, reaksinya tidak begitu hebat, mereka hanya merasa kesemutan sedikit. Harapan timbul dalam menak Tai Jok, dia kira tenaga Beng Hoa belum pulih setelah terkena hap kutsan, maka totokan jarinya hanya membuat badannya lindu sebentar. Maka dah memaki, bederbah, jangan besar mulut, coba buktikan berapa jurus kau mampu melawan setelah memberi kedipan metu kepada Seng Sute, segera merangsak dengan kecepatan pedangnya. Beng Hoa tertawa, katanya, jurus ini keliru lagi. Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoa mengutamakan perubahan selintas sebelum dan sesudah bergerak, gerakannya di samping lembut juga sambung menyambung bagai rantai, bukan saja harus cepat lagi ganas, tapi tak boleh terlalu mengadu kecepatan saja. Padahal kedua tosu ini termasuk Suseok Beng Hoa, namun Beng Hoa justru bertingkah seperti guru sedang mengajar murid. Tampak sambil bicara Beng Hoa bergerakian kemari, jarinya bergerak laksana pedang, seorang diri dia mengembangkan Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoa tiang ruwet dan banyak perubahannya lagi. Setiap jurus dia bergerak, jari Beng Hoa seperti menusuk ke hiato mematikan di tubuh Tai Chiok dan Tai Siong, karuan mereka terdesak hingga napas seperti sesak. Sudah tentu tak berani banyak bacot lagi. Kali ini aku menggunakan jurus Kim Kiam Tukat, kalian harus memunahkan dengan Hun Hoa Hut Liu, demikian bentak ber Beng Hoa. Mulut bicara serangan pun dilancarkan, merangkap dua jari Beng Hoa menusuk dengan gaya lurus yang dilancarkan memang betul jurus Kim Kiam Tukat. Dalam bertanding, jurus serangan apa yang dilancarkan diberitahukan dulu kepada lawan adalah kejadian aneh dan jarang terjadi, dia ajarkan pula bagaimana harus mematahkan serangannya, ini pun janggal, apalagi Beng Hoa sebagai angkatan muda dikeroyok dua orang angkatan lebih tinggi. Maka para tamu tak kuat menahan geli, katanya, begini kok bertanding ilmu pedang, lebih mirip mendidik murid, Tai Chiok dan Tai Siong malu bukan main, dalam benak mereka justru berteka tak mau mendengar petunjuk orang, tak nyana jurus Kim Kiam Tukat yang dilancarkan Beng Hoa memang lihai sekali, serempak mereka merasakan Beng Bun Hiap dirinya terancam oleh hujung jari lawan. Jikalau tidak segera mematahkan dengan jurus Hun Hoa Hutliu mungkin jiwa mereka terancam. Justru karena mereka sudah terlalu mahir menggunakan Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat, secara otomatis kecuali jurus Hun Hoa Hutliu memang tidak mungkin mereka mematahkan serangan Beng Hoa, waktu sudah mendesak, tak mungkin mereka berpikir, maka tanpa sadar terpaksa mereka mengabaikan keinginan hati sendiri melancarkan jurus yang diserukan Beng Hoa. Beberapa kali Beng Hoa mempermainkan kedua tosu ini dengan caranya itu. Maka tepuk sorak para hadirin makin ramai, gelap tawa mereka, terasa menusuk telinga. Membesi muka Tong Bing Chu, bentaknya, kalian masih bertanding apa? Kembalilah. Padahal kedua muridnya terbelenggu dalam gerakan pedang yang dimainkan Beng Hoa, mana mungkin meloloskan diri. Ada hasrat mundur tapi mereka tak kuasa mengendalikan diri. Beng Hoa berkata, katanya menggoda, pepatah bilang guru pandai melahirkan murid pintar, kau tidak salahkan dirimu sendiri yang tidak becus menjadi guru, kenapa malah menyalahkan mereka? Sungguh tidak tahu malu, baiklah aku tidak akan mempersulit mereka, biarlah mereka kembali, lalu dia meninggikan suara membentak, tapi kalian tidak setimpal bermain pedang, tinggalkan senjata kalian untukku. Belum habis dia bicara, dua pedang Tai Ichiok dan Tai Siong sudah berpindah ke tangan Beng Hoa. Tak tertahan Lui Tincu dari Butong Pei berseru memuji, Hong Jiu Jipek Tzu yang hebat. Kecuali beberapa tokoh kosan, banyak hadirin tiada melihat jelas dengan kera apa Beng Hoa melucuti senjata kedua tosu itu. Terdengar suara peletak dua kali, sekaligus Beng Hoa mematahkan kedua batang pedang mereka tepat di bagian tengah. Kalau tadi dia pamer ilmu pedang, sekarang dia mendemonstrasikan tenaga dalamnya. Seluruh murid-murid Kong Tong Pei menyaksikan dengan melongot, terutama Tai Ichiok Tojin yang paling ketakutan, dua kali dia kecundang di tangan Beng Hoa. Beng Hoa membuang kutungan pedang lalu melompat naik ke panggung, setelah memberi hormat kepada Tong Chin Chu, berkata, Entah Chiam Bun Tai Siong sudah mau percaya kepadaku? Kalau belum percaya, bolehkah suruh Tong Bing Chu sendiri bertanding dengan aku? Tong Chin Chu ingin menjatuhkan pamur Tong Bing Chu, tanyanya, Sute, bagaimana pendapatmu? Sudah tentu Tong Bing Chu tidak berani bertanding dengan Beng Hoa, katanya marah, Su Heng, dalam pertemuan besar perguruan kita ini, Siaw Teh sebagai calon tunggal pewaris Chiang Bun, apa aku pantas bertanding pedang dengan dia? Sute, kau salah paham. Bukan aku memaksamu bertanding dengan dia, cuma soal ini harus dipertanggungjawabkan. Maka Lui Tin Chu membuka suara sebagai bulim Chiang Poyang. Memberikan keadilan, betul, Tong Bing To Heng, kau sendiri juga harus memberi pernyataan, katakan apakah betul pembelaan Beng Hoa atas tuduhan yang ditujukan kepada gurunya? Merah pada muka Tong Bing Chu saking malu, katanya tersekat, dia, dia adalah murid Tan Kha Heng, perbuatan jayat muridnya, apa sayahnya kalau diperhitungkan kepada gurunya, kurasa tuduhan itu juga tidak meleset terlalu jauh secara tidak langsung dia mengakui bahwa dirinya memang pernah dilukai oleh Beng Hoa. Tong Chin Chu harus mempertahankan gengsi seorang Chiang Bun, setelah dia menjatuhkan pamer sutenya, dia harus memberi muka pula kepadanya, maka dia berkata dengan nada adil, murid berbuat salah, guru harus bertanggungjawab, hal ini memang benar. Baiklah, Tan Kha Heng, tuduhan Tong Bing Chu tentang kekurang ajaranmu melawan orang tua boleh dibatalkan. Biarlah tuduhan ini kuubah menjadi dosa kelalaianmu mengabaikan murid berbuat kurang ajar. Kau terima tidak? Tak perlu aku memberi komentar, karena bagaimana kejadian waktu itu aku tidak tahu. Aku malah ingin bicara secara adil, timbrung Lui Tin Chu. Umpama betul Beng Hoa melukai Tong Bing Heng, ku kira tidak bisa menyalahkan dia sebagai kurang ajar kepada orang tua. Karena waktu dia mengangkat Tan Kha H.U Seng sebagai guru, Tan Kha H.U Seng sudah dipecak dari perguruan. Aku tidak terima, seru Beng Hoa lantang. Mohon perkenan Chiang Bun Tai Susok supaya aku menceritakan keadaan waktu itu. Berkerut alis Tong Chin Chu, katanya, kasus yang menyangkut dirimu termasuk sebagian kecil saja dalam kasus keseluruhan yang melibatkan gurumu. Aku tidak ingin urusan bercabang dan menimbulkan akibat lain yang tidak kuinginkan, tapi karena kau tidak terima, boleh kau bicara secara singkat saja. Hari itu diadatang ke Chiok Lin bersama seorang murid Yang Kek Beng dari suku Biau, ketika itu aku tidak kenal dia. Waktu itu Suhu sudah lama meninggalkan Chiok Lin, sementara orang Biau itu dulu. Pernah ikut Yang Kek Beng membuat onar di Chiok Lin, hari itu mereka. Tanda petik. Belum habis Beng Hoa bicara, mendadak seseorang melompat keluar, serunya, seperti yang dikatakan Tong Chin Chu Chiang Bun, persoalan itu urusan kecil, kalau duduk persoalannya sudah jelas, ku kira tak perlu diungkit-ungkit lagi. Tapi, ada satu hal lain ku rasa Chiang Bun kalian harus tanyakan dulu supaya jelas. Orang yang tampil bicara ini seorang laki-laki pendek gemuk dengan hidung betet, melihat tampangnya jelas bukan orang Han, maka orang bertanya-tanya. Syukur ada orang yang kenal dia, katanya, orang ini adalah Tian Lem Kiam Paliong Bokong, asalnya penduduk Hel Lem dari suku Leding Go Chi San. Oh, kiranya dia. Aneh, tempat tinggalnya jauh di selatan, bagaimana dia punya hubungan erat dengan pihak Kong Tong. Hadirin bisik-bisik, mereka bukan heran karena Liong Bokong orang selatan kenapa jauh-jauh Miuruk datang dan agaknya punya ikatan dengan pihak Kong Tong, tapi lebih penting karena Liong Bokong terkenal sebagai tokoh kalangan sesat, walau kejahatannya tidak seburuk gembong iblis yang kekbeng. Selama ini dia hanya beroperasi di daerah selatan, maka dia memperoleh julukan Tian Lem Kiam Pah, buaya pedang dari selatan. Hadirin tidak puas dan heran kenapa Kong Tong Pei juga mengundang manusia jahat ini. Sudah tentu hadirin tidak tahu kesulitan Tong Chin Chu. Karena tampilnya Liong Bokong di hadapan umum, sikap Tong Chin Chu kelihatan runyam. Perlu diketahui bahwa kedatangan Liong Bokong adalah diundang atas nama Tong Bing Chu dan yang mewakili Tong Bing Chu mengundang Liong Bokong adalah yang kekbeng. Di belakang jang, kekbeng masih ada tulang punggung yang mengendalikan segala muslihat ini yaitu Komanden Gilim Kun Heilanja. Jadi kalau dinilai keseluruhannya, yang kekbeng dan Tong Bing Chu tak lain tak bukan hanyalah boneka Heilanja belaka, Heilanja pula yang menganjurkan supaya meminjam nama Tong Bing Chu mengundang teman-teman dari aliran sesat untuk membantu. Sementara Tong Chin Chu dipaksa untuk menyetujui. Sebetulnya mereka sudah berjanji kepada Tong Chin Chu untuk tidak tampil di depan umum, tapi Liong Bokong melanggar janji. Meski Tong Chin Chu bersikap runyam, terpaksa harus bertanya kepadanya secara sopan, entah persoalan apa yang ingin Liong Sian Sing tanyakan. Bocah ini mengaku sebagai wakil Chiang Bun Jin Tian San Pei, kalau demikian tentu dia termasuk murid Tian San Pei. Kalau tidak mana setimpal mewakili Chiang Bun mereka? Kan sudah dijelaskan lagi bahwa dia hanya murid angkat Tian San Pei. Tapi ucapannya aku justru tidak percaya, jengek Liong Bokong. Dengan care apa baru kau mau percaya aku ingin mencoba Tian San Kiam Hoatmu. Liong Bokong, kata Lui Tin Chu, apakah kau tidak menyudutkan orang? Beng Hoa hanya sekali pergi ke Tian San, mana mungkin bisa mempelajari Tian San Kiam Hoat? Aku tidak peduli berapa lama dan berapa banyak dia pernah belajar, kalau dia tidak mahir Tian San Kiam Hoat. Mungkinkah Teng Chiang Bun mengutusnya kemari? Mengangkatnya menjadi murid angkat segala? Kejadian yang jarang terjadi dan rasanya janggal, kukira Teng Chiang Bun takkan melakukan. Karena itu aku tidak percaya. Lui Tin Chu sudah buka mulut, tapi Beng Hoa sudah mendahului, Tian San Kiam Hoat adalah ilmu tinggi, luas dan mendalam, sudah tentu sukar aku menguasainya, namun untuk menghadapi kaum kerocoku kira cukup berkelebihan bagiku. Kalau kau ingin coba silakan maju. Liong Bokong bergelar Tian Lem Kiam Pa, sudah tiga puluhan tahun dia angkat nama, namun di mulut Beng Hoa dirinya dianggap kaum kerocok, betapa hatinya takkan berang. Segera dia mencabut pedang serta mementak, keparat, berani menghina aku, mampuslah kau bentuk pedangnya aneh dan lain daripada yang lain, batang pedangnya lebar, tapi panjangnya hanya dua kaki, ujungnya memancarkan kiluan cahaya biru dingin, bagi pesilat kau akan sekali pandang lantas, tahu pedangnya itu dilumuri racun jahat. Di antara hadirin ada guru kuntau tua dari Jiang Chiu bernama Tio Yit Bu, orangnya jujur, segera dia berdiri dan berteriak, pertandingan ini hanya untuk mencoba apakah Beng Xiao Hiap ini betul-betul mahir menguasai Tian San Kiam Hoat. Liong Bokong menggunakan pedang beracun untuk mencoba orang, apa sih maksudnya? Belasan tamu lain dari tokoh-tokoh silat kenamaan ikut mendukung suara Tio Yit Bu. Liong Bokong tertawa dingin, katanya, selama puluhan tahun aku selalu memakai pedang ini. Belum pernah aku dengar adanya peraturan dalam bulim melarang seseorang menggunakan senjatanya di saat bertanding. Hehehe, pedangku ini memang beracun, bocah si Beng kalau kau takut, mengaku kalah sajalah. Tujuan Liong Bokong memang keji, bertanding pedang hanya alasan saja untuk membunuh Beng Hoa. Maklum sebagai komplotan yang kekbing dia merasa perlu tampil bicara karena khawatir Beng Hoa bicara kejadian di Chiok Lin dulu, maka untuk melindungi yang kekbing yang secara langsung juga melindungi dirinya, maka dia memutuskan membunuh Beng Hoa. Di tengah keributan hadirin, sikap Beng Hoa justru tenang dan kalem, hak kekatnya dia tidak gentar menghadapi pedang beracun Liong Bokong. Terima kasih aras perhatian para Chiampua kepada Wampua. Pedang beracun memang lihai, tapi apakah mampu membunuh orang, tergantung kepada si pemakai. Manusia jahat ini tak lebih bangkotan kerocot dalam pandanganku, betapapun jahat. Pedang beracunnya, yakin dia takkan mampu menyentuh tubuhku. Beng Siow Hiap, seru Tio Yit Bu, bajingan ini terkenal jahat dan keji, jangan kau memandang enteng dia. Membulat metal Liong Bokong, katanya menyeringai, Tio Yit Bu, ku ingat makianmu itu. Setelah ku bereskan bocah ini, nanti aku buat perhitungan dengan kau. Segera dia menegakkan pedang dan seret menusuk ke arah Beng Hoa seraya membentak, anak jadah, kau ingin mati, biar ku antar kau ke akhirat. Bentuk pedangnya saja sudah ganjil, ternyata jurus pedangnya juga berbeda dengan ilmu pedang umumnya. Ilmu pedang mengutamakan enteng dan lincah, pedang beracun lebar ini justru dimainkan sebagai golok besar, menabas dan membacok serabutan secara keras. Penonton dalam jarak tiga puluhan langkah juga mencium bau amis yang memualkan. Khawatir terkena racun, penonton banyak yang mundur. Tampak pedang Beng Hoa berputar, seperti menusuk ke kiri namun di tengah jalan mendadak berubah menjadi lingkaran, tajam pedangnya mengiris ke kanan malah. Penonton yang juga ahli dalam permainan pedang segera bersorak memuji, bagus, itulah jurus Hong Wiloh Coan Tulen dari Tian Sanpei. Belum habis orang ini bersuara, liong bokong sudah berputar, wud pedang racunnya menyambar lewat di atas kepala Beng Hoa, hanya terpaut setengah senti, kulit kepala Beng Hoa sudah terpapas olehnya. Di tengah teriakan kaget hadirin, sebat sekali Beng Hoa berputar, secara tepat pedangnya sudah mengancam dada liong bokong. Liong bokong berjingkat kaget, pedang diturunkan terus menyapu miring. Tapi gerakan Beng Hoa laksana kilat, pedangnya menyeret serta menuntun, dengan mudah dia mematahkan serangan keji liong bokong. Penonton juga melongo terpesona, yang bermata tajam berteriak memuji, jurus pehun jitian, menapta mega mengemudi kilat, yang bagus. Begitu merebut inisiatif, Beng Hoa tidak memberi angin lagi. Kepada liong bokong, bentaknya, biar matamu terbuka, rasakan Tui Hang Kiam dari Tian Sanpei, sesuai namanya Tui H.C.N.G. Tiam Hoa amat lincah dan tangkas. Beng Hoa sudah punya dasar dari golok kilat keluarganya, untuk mengembangkan Tui Hang Kiam tidak menjadi halangan baginya, malah kecepatannya melebih kilat, jago kelas 1 dari murid-murid Tian Sanpei sendiri juga tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Hanya sekejap mata liong bokong telah terbungkus di dalam cahaya pedang, tampak sinar kilat sambar menyambar menyilaukan mata, penonton pun kabur pandangannya. Kiam Hoa yang diakinkan liong bokong termasuk jenis yang ganas dan keras, permainannya beringas. Tapi sekarang memeladiri pun di akrepotan, mana mampu balas menyerang? Memang penonton banyak yang benci dan sebal melihat tampang orang jahat ini, melihat keadaannya yang makin runyam, penonton bersorak dan mengolok. Terutama Tio Yitbu bersuara paling lantang, Tianlem kiam pa'apa, di mana kegaranganmu tadi? Ku kira lebih setimpal kalau dijuluki Tianlem Jihu, kaum keroco dari Tianlem. Hampir meledak kepala liong bokong saking gusar dan malu, sifat buasnya lantas komat, bentaknya beringas, keparat, biar aku adu jiwa dengan kau, meski dalam kurungan cahaya pedang lawan juga tidak dipedulikan lagi, mendadak dia melambungkan tubuhnya ke udara, dengan gerak tubuh Hwe Ichiow Thulin, burung terbang hinggap di hutan, pedangnya berputar dengan tubuh menukik. Agaknya insaf dirinya bukan tandingan Beng Hoa maka dia nekat mengadu jiwa. Pergilah bentak bering Hoa. Dengan jurus Ki Hwe Liao Tian, pedang beradu, meminjam tenaga menggunakan tenaga, dituntun lalu didorong pergi, tubuh liong bokong sudah menukik turun langsung terbang serong, untung kungfunya tidak lemah, di udara dia berjumpalitan baru kedua kakinya hingga di tanah tidak sampai jatuh. Tapi begitu dia berdiri tegak, orang banyak lantas melihat jelas, seketika sorak-sorai gegap gempita. Ternyata rambut, alis dan jenggot Tianlem kiampa liong bokong. Kong telah dicukur kelimis oleh pedang kilat Beng Hoa, bukan saja jadi Hwe Siok, tanpa jenggot tak beralis lagi. Tio Yit Bu berteriak, bagus, Beng Siow Hiap kau memang bajik dan penuh cinta kasih. Orang sejahat ini kenapa kau hanya mencukur rambutnya. Liong bokong merasakan kepalanya dingin, tef tempat sadar tangannya meraba kepala, baru disadarinya bahwa kepalanya sudah gundul. Kekalahan begitu runyam, kalau tidak bunuh diri sepantasnya mengaku kalah, namun bola matanya malah mendelik merah, seperti kerbau gila mendadak dia menerjang ke arah Beng Hoa. Beng Hoa tertawa dingin, katanya, Agaknya kau belum terima kalah, biar kau kenal betapa lihainya Tai Si Mi Kiam Sa dari Tian San Kiam Hoa. Tai Si Mi Kiam Hoa adalah salah satu ilmu pedang Tian San Pei yang paling ngeweb, mendalam dan sakti. Mendengar Beng Hoa akan mengembangkan Kiam Hoa yang menakjubkan ini, jago pedang yang hadir membelalakan mat menonton dengan penuh perhatian. Tampak Beng Hoa bergerak lambat seperti ujung pedangnya sangat berat, menuding ke timur menggaris ke barat, meski lambat namun gerak pedangnya bersambung, selintas pandang seperti tidak karuan, juga amat makan tenaga. Kelihatannya Tai Si Mi Kiam Hoa kebetulan berlawanan dengan Tui Hang Kiam Hoa. Tui Hang Kiam Hoa lincah seperti angin, cepatnya seperti kilat, lincah dan gemulai, sebaliknya Tai Si Mi Kiam Hoa berat lamban, gerak pedangnya seperti orang bodoh menari. Kecuali beberapa tokoh silat tingkat atas yang betul-betul mahir dalam ilmu pedang, banyak hadirin yang tidak percaya bahwa Tai Si Mi Kiam Hoa yang hebat dan lihai dari Tian San Kiam Hoa ternyata begitu jelek gaya permainannya. Maka ada yang curiga, Beng Hoa mulai kehabisan tenaga setelah beberapa kali turun. Gelanggang. Tapi kenyataannya memang aneh. Di bawah serangan gencar Liong Bokong yang kalap, Beng Hoa tetap berdiri tegak sekokoh gunung. Padahal pedang racun Liong Bokong laksana lidah hular yang bermain tangkas dan liar, menyerang dengan sengit dan dekat, tapi setiap mendekati tubuh Beng Hoa selalu tertahan seperti terhalang oleh dinding baja yang tidak kelihatan, betapapun kuat dia menusuk, pedangnya tak mampu melukai lawan. Pedangnya selalu tergetar mundur dalam jarak tiga kaki dari tubuh Beng Hoa, ujung pakaiannya pun tak mampu disentuhnya. Seperti mabuk laksana melamunelui tincu menyaksikan permainan pedang Beng Hoa, akhirnya dia yang mendahului bertepuk tangan dan bersorak memuji. Kim Tiok Liu juga menonton dengan terbeliak dan alis terangkat tinggi, namun dia menghela nafas malah, katanya, gelombang memang saling dorong silih berganti, patah tubuh hilang berganti. Tiga puluh tahun yang lalu pernah aku menyaksikan Teng Lo Chiang Bun, Teng Hiaolan Ayah Teng King Tian, mendemonstrasikan ilmu pedang ini. Tak nyana hari ini aku dapat menyaksikan sekali lagi. Kiam Hoat Beng Lote boleh dikata tidak lebih rendah dibanding permainan Teng Lo Chiang Bun dulu. Sepuluh tahun mendatang, aku pun harus mengaku kalah kepadanya. Setelah mendengar pujian dua jago silat seperti Lui Tin Chu dan Kim Tiok Liu, baru orang banyak kaget dan melongo saling pandang. Apalagi Kim Tiok Liu yang diagulkan sebagai jago pedang nomor satu di seluruh jagat juga memberi pujian kepada Kiam Hoat Beng Hoa, maka tidak sedikit ahli-ahli pedang ternama yang hadir merasa menyesal dan malu, heran dan kaget pula. Namun mereka juga merasa lega dan senang karena mendapat kesempatan menyaksikan tontonan yang tak mungkin disaksikan dalam seratus tahun mendatang, sayang tidak banyak yang bisa mereka selami dari Tai Si Mikiam Hoat yang hebat ini. Tai Si Mikiam Sak memang kelihatan berat dan lambat, namun setiap jurus mengandung perubahan yang sukar dirabah dan mendalam. Memang Beng Hoa sengaja mendemonstrasikan Tai Si Mikiam Hoat, supaya hadirin menyaksikan secara lengkap, kalau tidak, hanya tiga jurus jiwa Liong Bok Kong sebetulnya sudah bisa direnggutnya. Sementara itu Liong Bok Kong sudah mandik ringat, otot hijau di atas jidatnya juga menonjol, sifat buasnya sudah lenyap, gerakannya ngawur dan pontang-panting mengikuti gerakan pedang Beng Hoa, seperti binatang buas yang terperosok di dalam liang perangkap. Mendadak Beng Hoa membentak, selama hidup kau melukai orang dengan pedang beracun, sekarang biar kau merasakan betapa nikmat pedang beracunmu sendiri, di tengah hardikannya, dia menusuk dengan jurus Sam Choan Hoat Lun, perlahan saja gerakannya. Liong Bok Kong tahu lawan hendak memelintir pedangnya lalu menggutarkannya hingga terlepas, namun dia tak kuasa menyingkir lagi. Tampak selarik sinar biru berkilauan melesat dari tangan Liong Bok Kong, di tengah udara pedang beracun itu berputar arah lalu meluncur turun dan tepat menancap di pundak Liong Bok Kong. Liong Bok Kong menjerit keras, tubuhnya terkapar terus bergulingan, mulutnya berteriak panik, lekas, lekas ambilkan obat penawarnya, padahal obat penawar berada di dalam kantong bajunya sendiri. Ternyata tenaga untuk merogoh kantong mengambil obat pun tak ada. Khawatir menimbulkan masalah, sudah tentu komplotannya tiada yang berani tampil membantunya. Liong Bok Kong meronta-ronta dan bergulingan sambil menjerit-jerit serak. Dengan sisa tenaganya dia menjerit penuh penasaran, kalian mengundangku kemari untuk membantu berbuat jahat, tapi melihat ajalku sudah dekat kalian tidak mau menolong. Hektometer, kalian tidak kenal setiak kawan, jangan salahkan aku, aku akan bilang. Tanda petik. Suaranya mendadak putus, badan terkulai, darah hitam meleleh dari mata, hidung, telinga dan mulutnya, jiwanya sudah diambang maut. Karena tidak tega, ingin tahu siapa biang keladiang. Bersembunyi di belakang layar, maka Beng Hoa berkata, baik, jiwamu boleh kuampuni, asal kau bicara jujur. Tak nyana sebelum Liong Bokong buka suara, belum sempat Beng Hoa mengambil lobat penawar di kantongnya, mendadak didengarnya suara piuk, entah dari mana melesatnya, sebutir batu kecil telak mengenai tai yang hiat Liong Bokong, seketika jiwanya amblas. Lui tincu gusar, serunya, ini jelas membunuh orang menutup mulut, kasus ini makin mencurigakan. Tong cintu tiang, ku harap kau mengusut perkara ini secara tuntas. Aku pasti akan mengusutnya, sahut Tong cincu pura-pura marah. Lalu diaperintahkan beberapa muridnya mengadakan pemeriksaan, sudah tentu tidak menemukan apapun. Maka Tong cincu bersikap apa boleh buat, katanya, musul Liong Bokong amat banyak, ketika ada kesempatan bukan mustahil orang membokongnya, belum tentu kematiannya ada hubungan dengan kasus ini. Pembunuh Giyok Hai Chu Tiang Lo juga belum tertangkap, sungguh aku menyesal, mohon para hadirin suka membantu aku. Beng Hoa sudah kembali berada di atas panggung, katanya, lapor Chiang Bun, Liong Bokong sudah mencoba Tian San Kiam Hoat Ku, apakah Tai Susok sudah percaya bahwa aku mewakili Teng Chiang Bun? Sejak tadi aku sudah percaya. Pertempuran tadi hanya untuk meyakinkan hadirin agar mempercayaimu. Apa yang ingin kau katakan sudah kau sampaikan, boleh kau mengundurkan diri. Aku pasti menyelesaikan kasus ini secara adil. Beng Hoa menjura lalu mengundurkan diri ke bawah panggung. Setelah Beng Hoa mundur, maka Tong Bing Chu angkat bicara pula, Su Heng, Tan Kha U Seng sudah menyatakan tidak akan membantah tuduhan, kini tiada orang lain membela dirinya, tunggu apalagi tidak segera kau putuskan hukumannya. Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu memang punya tekat yang sama yaitu jangan memberi kesempatan Tan Kha U Seng untuk mewarisi jabatan Chiang Bun, maka Tong Chin Chu bermuka-muka lagi, serunya, baik, ku tanyakan sekali lagi, bila tiada orang membela kepentingan Tan Kha U Seng, aku akan menentukan hukumannya. Sebelum dia menjatuhkan fonisnya, mendadak, tunggu dulu. Tampak serombongan orang sedang mendatangi dengan langkah cepat, yang berlari paling depan dan berteriak, tunggu dulu adalah seorang pemuda cakap. Ada yang tidak kenal pemuda ini, bertanya, siapa pemuda ini seorang lain menjawab, ah, masa kau tidak tahu? Dia inilah putera kedua Kang Tai Hiap, murid Kim Tai Hiap. Kang Xiang Hun. Yang membuat heran orang banyak bukan saja kedatangan Kang Xiang Hun tapi juga orang-orang yang datang bersamanya. Di belakang Kang Xiang Hun adalah murid Tian San Pei Ting Tiao Bing dan seorang gadis cantik, seorang lagi adalah laki-laki yang ada codet luka di mukanya. Orang ini diseret oleh Ting Tiao Bing, gelagatnya dia digusur kemari sebagai tawanan. Orang banyak menjadi gempar, seseorang berteriak, lah, bukankah itu Kiao Hong, murid murtad Xiao Lim Pei? Aku tahu itulah puteri Teng Lok Piao Tau dari H.O.I. Piao Kiok di Hok Chiu yang bernama Teng Bing Chu. Ting Tiao Bing adalah susoknya. Pergaulan Ting Tiao Bing imat luas, maka banyak hadirin yang mengenalnya. Begitu Ting Tiao Bing menggusur Kiat Hong ke tengah gelanggang, bukan hanya dua paderi Agung Xiao Lim saja yang girang, Beng Hoa pun tak terkecuali. Mendadak Kim Tio Kliu berteriak, awas emgi belum lenyap suaranya, Ting sebat sekali Kang Xiang Hun mengayun pedangnya memukul jatuh sebutir kerikil. Kerikil itu meluncur ke batok kepala Kiat Hong, tapi dengan mengayun balik pedangnya. Kang Xiang Hun berhasil memukulnya jatuh dengan tepat seperti di belakang kepalanya tumbuh metu saja. Dalam waktu yang sama, Ting Tiao Bing melepaskan Kiat Hong lalu melompat ke tengah orang banyak untuk mencengkeram satu orang. Orang itu berteriak, Hi, penasaran aku. Kau salah tangkap, ku saksikan kau yang bergerak, masih berani mungkir sentak. Ting Tiao Bing. Orang itu membuka lebar mulutnya hendak memeladiri, mendadak mukanya berubah pucat, berubah merah lalu menghitam, dari mata, hidung, telinga dan mulut mengalirkan darah. Sebelum bicara, tubuhnya sudah ambruk, jiwa pun melayang. Ada orang yang kenal korban ini, katanya, orang ini salah satu dari Ui Hong Gou Kui, Lo Sem Kiao Kiao, dalam kalangan Ji Hitam, Ui Hong Gou Kui hanya termasuk golongan rendah kelas 3. Ting Tai Hiap, ucap Kang Xiang Hun, mungkin kau memang keliru, serangan kerikil tadi jelas menggunakan Tem Chi Sintong, tenaga dalamnya amat kuat. Ui Hong Gou Kui jelas tak memiliki luakang setangguh ini, meski berhasil memukul jatuh kerikil itu, namun telapak tangan Kang Xiang Hun juga terasa pedas. Ting Tiao Bing juga ahli, katanya, ya benar, aku yang tertipu. Agaknya orang itu sengaja mendorongnya dari belakang, untuk dijadikan kambing hitam. Waktu penyambit gelap itu mendorong orang ini, dia pun membokongnya dengan racun jahat sehingga jiwanya melayang. Kejadian kecil ini boleh dikesampingkan dulu, demikian kata Kim Tio Kliu. Apa yang ingin kalian bicarakan katakan dulu. Ting Tiao Bing menyeret kiat hang ke depan kedua paderi Siao Lim Si, katanya, syukur tugas dapat kami tunaikan dengan baik, bersama Kang Ji Kong Chu, kami berhasil mebekuk murid murtad kalian. Sekarang ku serahkan supaya pihak kalian yang menghukumnya tapi aku ingin memohonkan keringanan kepadanya. Chun Seng Siansu adalah kepala dari cap PWE Ohon dari Siao Limpei, katanya heran, murid murtad ini juga musuh suhengmu, kenapa kau mohon keringanan hukumannya malah? Karena waktu aku berhasil membekuknya, terjadi peristiwa yang mengherankan. Belum habis Ting Tiao Bing bicara, Tong Bing Chu mendadak menimrung, aku tidak berani mencampuri urusan Siao IIMP, apakah tidak selayaknya menggusur dia ke Siao Lim Si dan tentukan hukumannya di sana? Menurut aturan memang demikian, kami tidak pantas mengganggu acara kalian, tapi kiat hang ada sangkut paut dengan kasus tan kah hauseng, maka mohon kepada Chiang Bun Jin memberi kesempatan kepadanya untuk bicara, aku pun mohon kesempatan untuk bicara. Di hadapan umum, sudah tentu Tong Chin Chu tak berani membelah Sute sendiri katanya, baik boleh silakan Ting Tai Hiap bicara. Pertama ingin aku memberitahu kepada hadirin di mana kami berhasil membekuk murid murtad Siao Limpei ini. Yaitu tiga malam yang lalu kami membekuknya di Toan Hunge di gunung Kongtong ini. Hadirin heran dan kaget, maka timbul lagi suara berisik. Aneh, kenapa dia lari ke Kongtong San Malah? Hektometer, ku kira pasti ada tujuan, mungkin di sini ada tulang punggungnya, kalau tidak mana dia berani kemari? Ya, Hong Tiang Siao Limsi sudah memberitahu kepada berbagai pihak hendak membekuknya. Sebelum Kongtong Pei membuka pertemuan besar, dia justru datang ke sini, bukankah seperti ikan masuk jaring, kejadian ini memang harus diperhatikan. Menyusul Kang Siang Hun berkata dingin, malam itu masih ada seorang lagi bersama keparat ini yang berada di bawah Toan Hunge, coba hadirin terka, siapa orang itu? Siapa? Wakil Komanden Gilim Kunau Yang Ya. Waktu itu murid tertua Tong Bingcu yaitu Tai Chiok Tojin sedang turun gunung menyambut kedatangan mereka. Keributan hadirin yang berbisik-bisik seketika sirap, keheningan menjekam, sorot met mereka tertuju ke arah Tong Chincu dan Tong Bingcu. Perlahan Tong Chincu berkata, Sute, berilah penjelasan. Aoyang Ya adalah orang undanganmu. Tahu hal ini tak bisa disembunyikan lagi, Tong Bingcu berusaha menenangkan hati, katanya, sebenarnya tidak perlu dibuat heran. Beginilah kejadiannya, pertemuan besar seluruh anggota Kong Tongpei kami kali ini juga mengundang banyak sahabat bulim, jelek-jelek Aoyang Ya termasuk orang terkemuka dari alirannya, kalau aku mengundangnya bukan lantaran pangkatnya. Apalagi aku pun sudah mendapat persetujuan Chiang Bun Jin Suheng. Seorang tamu yang berangasan segera bertanya, memangnya kenapa kau pun mengundang Kiat Hong? Agaknya kalian salah paham. Kiat Hong bukan tamu kami, malam itu hakikatnya kami tidak tahu kalau Aoyang Ya juga membawa Kiat Hong. Maka Tai Chiok To Jin berdiri, serunya, Aoyang Ya sendiri bilang Kiat Hong adalah temannya, terpaksa aku menyambut juga. Tapi setelah Ting Tai Hiap dan Keng Kong Chu datang dan menyatakan hendak membekuk dia, aku tidak turut campur. Aku juga sudah menyatakan kepada Ting Tai Hiap dan Keng Kong Chu, Kiat Hong bukan tamu undangan kami, betul tidak? Betul, waktu itu sikapmu membela Aoyang Ya dan Kiat Hong, kenyataan memang seperti yang kau katakan. Tapi aku ingin menuntut kepadamu supaya menyuruh seorang keluar untuk berhadapan dengan Kiat Hong. Berdebar jantung Tong Bing Chu, tanyanya, siapa? Tamu undanganmu itu, Wakil Komanden Gilim Kun Aoyang Ya. Lega hati TDNG Bing Chu, katanya dingin, maaf, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Kenapa, kau takut bila Aoyang Ya berhadapan dengan aku? Atau kau anggap aku ini orang awam tidak setimpal berhadapan di? Titik engan pembesar tinggi seperti dia? Keng Kong Chu kau tidak tahu, Aoyang Ya memang datang malam itu, tapi sekarang aku pun ingin tahu di mana dia sekarang. Loh, apa yang terjadi tanya Ting Tiao Bing? Taik Siok Tojin bicara, tidak lama setelah kalian pergi malam itu, dia pun hilang. Waktu itu aku membawanya ke atas gunung, di tengah hujan lebat mendadak dia menjerit sekali, begitu aku menoleh, bayangannya ternyata sudah lenyap. Apa betul ada peristiwa seaneh ini? Tanya Kang Xiang Haun. Kenapa kami harus berbohong? Sebagai undangan kami dia. Boleh datang secara terang-terangan, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kalau tidak percaya, tidak sedikit tamu yang datang lebih dini, apakah mereka pemah melihat Aoyang Ya? Baik, anggaplah kami percaya kepadamu. Syukur dapat menemukan Aoyang Ya, kalau tidak ketemu jaga tidak usah mengulur panjang urusan ini, demikian ucap Ting Tiao Bing. Tong Bingcu tampak bangga, katanya, persoalan sudah ku jelaskan. Kalian sudah puas? Benar, kalian hanya membekuk Kiat Hang di Kong Tong San kenapa dikatakan dia ada hubungan dengan kasus Tan Kha Useng. Kiat Hang melirik Tong Bingcu sekejap lalu memandang Kim Tio Kliu, katanya, terus terang aku memang salah satu dari pelaku kasus itu. Tapi aku takut bila urusanku beber, jiwaku tidak selamat. Kemarilah kau, bicaralah di depanku dan Lui Locian Pua, kata Kim Tio Kliu. Di bawah perlindungan Kim Tio Kliu dan Lui Tin Chu, di kolong langit ini yakin tiada orang yang mampu membokongnya. Di saat Kiat Hang beranjak ke arah Kim Tio Kliu, Kang Xiang Hun juga melihat Beng Hoa di antara orang banyak, segera dia menyapa dan menghampiri, ah, Beng Heng, secepat inikah sudah pulang dari Tian San, apakah kau sudah bertemu dengan adikmu? Beng Hoa tidak sempat ngobrol, katanya, pengalamanku kelaku ceritakan, tahukah kau bagaimana keadaan Bikki? Kang Xiang Hun melengak, katanya, sejak berpisah dengan kau di Chow Hoa tempoh hari aku tidak pernah melihatnya. Kenapa? Kau tidak mendengar dia kemana? Orang-orang di sampingnya mendesis mulut supaya mereka tidak bicara keras-keras. Ternyata Kiat Hang sudah naik di atas panggung dan mulai bicara. Di bawah pengawasan Kim Tio Kliu dan Lui Tin Chu, Kiat Hang tidak perlu merasa takut, maka dia menghadap ke arah Tong Chin Chu tapi matanya melirik kepada Tong Bin Chu, katanya perlahan, yang akan ku ceritakan adalah kejadian 18 tahun yang lalu, waktu itu aku sudah lari dari Siow Lim Si menjadi begal tunggal yang melakukan kejahatan di Kang Ou. Tahun itu terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan dunia Kang Ou. Kauan Tiong Tai Hiap Bohit Hang mendadak meninggal dunia, puteri tunggalnya akan menikah dengan tunas muda Kong Tong Pei, kecantikan Boh Sio Chia juga sudah terkenal di kalangan Persilatan. Banyak orang bilang mereka adalah pasangan setimpal. Tapi yang menimbulkan banyak perhatian adalah keluarga Boh Kaya Raya, salah saru keluarga hartawan yang ada di Bulim. Setelah dia meninggal seluruh kekayaan yang tidak bergerak telah dijual dan diwariskan kepada putrinya untuk bekal mas kawinnya. Uang perak, emas disimpan dalam beberapa peti besar. Menurut berita yang kuterima waktu itu, Holok diiringi Tan Kha Useng menjemput istrinya di Biti, setelah tiba di Kong Tong Baru. Akan melangsungkan pernikahan. Perjalanan mereka sejauh ribuan li. Berita ini terutama menimbulkan perhatian golongan hitam, semua bilang Holok kejatuhan rejeki, dapat istri Ayu memperoleh kekayaan lagi, namun tidak berani coba mengusiknya. Terus terang, aku juga permah berusaha mencari tahu, tapi insyaf bukan tandingan Holok dan Tan Kha Useng, maka aku tak berani mencoba-coba untuk merampas harta itu. Sungguh mimpi pun tak pernah terduga, aku tidak berani mengusiknya, tapi kejadian justru melibatkan diriku. Kejadian sudah 18 tahun berselang, membayangkan kejadian lalu, tanpa terasa Kiat Hang merabah codet di mukanya, seperti mengigau Kiat Hang melanjutkan ceritanya, suatu malam aku berhasil merampok seorang pedagang perhiasan yang pulang ke rumah, hatiku senang sekali. Tak nyana setiba di rumah, mendadakku dapati seorang tak ku kenal telah menunggu aku. Aku kaget, ku tegur dia, siapa kau? Kenapa masuk ke rumahku orang itu bergelak tawa, katanya, apa kau tidak mengenalku? Aku Holok dari Kong Tong Pei, bukankah kau sendiri biasa masuk ke rumah orang di tengah tawanya mendadak sinar pedang berkelebat, di atas dinding kontan tertusuk sembilan lubang. Holok sering berkelana di Kang Ngau, walau belum pernah melihatnya, tapi dari teman-teman sering aku mendengar tentang dirinya wajahnya memang mirip apa yang pernah ku dengar. Permainan pedangnya itu juga aku tahu adalah Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat dari Kong Tong Pei, maka aku tidak curiga lagi bahwa orang ini adalah Holok. Holok tertawa, katanya, jangan gugup, bicaralah sambil duduk. Kau adalah begal tunggal dari golongan hitam yang berkepandaian paling tinggi, sungguh tak nyana begini kecilnya limu. Setelah aku duduk, baru berkata, bukanya liku kecil, soalnya, kedatanganmu mendadak, di luar dugaan lagi. Seumpama air kali tak bercampur dengan air sumur, kenapa kau kemari? Holok berkata, kau baru pulang operasi bukan? Bagaimana hasilnya? Aku kira dia diutus pemilik barang meminta kembali rampasanku, kataku, tidak banyak juga tidak sedikit. Nilainya sekitar 3.000 tahil. Aku boleh membagi separoh kepadamu. Tak nyana Holok bergelak tawa, katanya, terlalu sempit pandanganmu, beberapa ribu tahil uang itu tak terpandang olehku. Terus terang kedatanganku ini akan memberi obyek besar kepadamu. Nilainya ada lima puluhan ribu tahil perak, jauh lebih besar dari hasilmu malam ini bukan? Sudah tentu aku terkejut juga heran dan bimbang, kataku, apa? Jadi kau ajak aku bekerja sama untuk melakukan dagang tanpa modal? Omong kosong, bentak Tong Bingcu. Holok sutit mana mungkin menjadi perampok? Biarkan dia bicara habis, baru nanti kita nilai bersama apakah ceritanya dapat dipercaya, demikian kata Lui Tingcu. Ya, malam itu Holok bilang demikian, bukan aku mengundangmu untuk merampok, kalau aku mau, uang sebesar itu sebetulnya memang milikku. Tapi aku sengaja memberi rejeki besar kepadamu. Aku jadi ragu-ragu dan tak berani segera menerima tawarannya. Selama ini aku tidak kenal dia, tanpa sebab kenapa dia mau memberi uang sebanyak itu kepadaku. Holok berkata, begini, karena kau adalah begal tunggal yang mempunyai kepandayan paling tinggi, aku pun tahu kau murid murtad si Olimpei, kaum pendekar adalah musuhmu. Umpama kau tidak menerima tawaranku, yakin kau takkan berani bicara dengan pihak mereka. Karena tak tahan aku lantas berkata, dagang macam apakah sebetulnya? Kan harus dijelaskan dulu, baru aku bisa memberi keputusan apakah aku akan menerimanya. Baiklah, kata Holok. Biar ku jelaskan, dua hari lagi aku akan menjemput calon istriku di Biti, calon istriku adalah putri Kuantiong Tai Hiya Bohit Heng. Keluarga Boh terkenal sebagai hartawan di Bulim, peristiwa besar yang menggemparkan Bulim ini juga ku dengar, maka aku mengucapkan selamat kepadanya. Holok tersenyum, katanya, sama-sama, aku pun perlu memberi selamat kepadamu. Aku melenggong, kataku, Ho Sian Singh, kau dapat istri memperoleh harta, sebaliknya kenapa kau memberi selamat kepadaku malah? Holok berkata, dengan dasar inilah, ku harap kau merampok mas kawin nona boh itu, dan kau pun harus menculiknya. Cerita ini seketika menggemparkan seluruh hadirin, tak tahan Tong Bingcu menuding kiat hong, dan beratnya, mana ada kejadian seperti bualanmu itu, menyuruh orang lain menculik istri sendiri? Kecuali lelaki abnormal yang sudah sinting, siapa percaya ceritamu? Lui Tingcu mengerut kening, katanya, Tong Bingto Heng, ku harap kau tidak mengganggu ceritanya lagi, umpama betul ga membual, apa salahnya kita mendengar penjelasannya. Kiat hong berkata perlahan, memang tak mengherankan kalau hal ini membuat Tong Bingto Tiang heran dan kaget, waktu itu aku pun sangsiakan pendengaranku sendiri. Aku berkata, Ho Sian Seng, kau tidak mengajakku berkelakar bukan? Kau pergi menjemput calon istrimu, kenapa aku harus merebut bakal istrimu itu? Holok menarik muka, katanya, siapa berkelakar dengan kau? Jelasnya begini, aku ini penyewa tenagamu, menyewamu untuk melakukan tugas untuk aku. Setelah berhasil, pesalin yang dibawa istriku akan kuserahkan separoh kepadamu. Saking heran dan kaget, aku berkata, kau, apa kau tidak? Mencintai Putri Boh L.T. Heng Holok berkata, siapa bilang aku tidak mencintainya, justru karena aku amat mencintainya maka ku minta bantuanmu. Ceritanya makin mengejutkan, juga lucu dan mengherankan, maka hadirin banyak yang berpikir, mungkinkah di balik peristiwa ini masih ada persoalan yang terselubung. Ho Sian Sing, maaf kalau aku ini bodoh. Mendengar ucapanmu aku semakin bingung malah. Kalau kau betul-betul mencintainya, kenapakah suruh aku merebutnya demikian? Kiat Hang mengisahkan peristiwa itu lebih lanjut. Holok bergelak tawa, katanya, kau kira aku utega membiarkan calon istriku yang secantik itu kau rebut? Semua rencanaku ini hanyalah sebuah sandiwara saja. Penjelasan ini membuatku paham sedikit. Aku berkata, oh, aku mengerti. Jadi kau minta aku memerankan bajingan, dan kau pendekar pembela dan pelindungnya? Holok tertawa lebar, katanya, betul, kau menculiknya, lalu aku merebut dan menolongnya. Demikian pula pesalinnya, aku hanya berhasil merebut separoh, separoh yang lain boleh kau bawa kabur sebagai imbalan permainanmu. Ketahuilah, separoh dari jumlah pesalin itu nilainya ada 2-3 laksatah hilperak, kau puas tidak? Alasan sudah dia jelaskan, tapi aku masih menaruh curiga. Memang dengan berhasilnya dia melindungi Seng Kekasih, tentu Bos Yochia itu amat terharu dan berterima kasih kepadanya. Padahal mereka sudah resmi sebagai calon suami istri yang akan segera menikah, kepergiannya juga akan menjemput istrinya, memangnya dia khawatir Bos Yochia menolak kedatangannya. Kalau hanya untuk menarik simpati istrinya, apa setimpal dia mengatur permainan sandiwara ini? Apalagi harus mengorbankan perasaan dan ketakutan istrinya? Melihat aku masih menaruh curiga dan belum segera menerima permintaannya, dia agaknya menebak perasaan hatiku, maka dia berkata, tak usah kau banyak tanya, pendek kata aku tidak akan menipu dan membuatmu rugi, kerjakan apa petunjukku, tanggung kau akan menerima rejeki sebesar yang kukatakan. 30 laksatah hil memang merupakan daya tarik yang teramat besar bagiku, aku menjadi bimbang, kemelut terjadi dalam benaku, maka aku bertanya pula, Hosian Singh, mungkin ada persoalan terselubung yang sukar kau jelaskan. Kau adalah penyewa tenagaku, aku tak bisa memaksa penyewaku menjelaskan rahasianya. Tapi aku menuntut tanggung jawabmu bahwa dalam permainan sandiwara ini aku tidak akan berkorban jiwa dan raga. Holok berkata, kan sudah ku jelaskan hanya bermain sandiwara satu babak, mana mungkin mengorbankan jiwamu. Aku bertanya, di waktu kau berusaha menolong istrimu, apakah kau tidak akan melukai aku? Dia bilang, tergantung perbuatanmu sendiri, kalau di waktu melaksanakan tugas, kau timbul keinginan tidak senonoh atau berbuat kurang ajar terhadap istriku, sudah tentu aku takkan mengampuni jiwamu. Setelah mendapat jaminanku bahwa tidak akan bertindak tidak senonoh terhadap istrinya, maka dia berkata, Kati tidak usah khawatir, paling aku hanya akan sedikit membuatmu terluka, supaya permainan sandiwara ini lebih nyata, tapi pasti tidak akan mengganggu kesehatanmu. Mendada aku teringat, kecuali dia masih ada tan kah hauseng, kataku, dalam rencanamu ini, apakah temanmu itu tidak tahu? Holok berkata, maksudmu tan kah hauseng? Dia tidak tahu. Aku bilang, kalau demikian, mana bisa kau menanggung jiwara gaku tidak akan terancam bahaya. Holok berkata, aku tahu kau pasti mengajukan pertanyaan ini, tapi kau tidak usah khawatir, aku sudah mengatur segala sesuatu demi kelancaran kerja ini. Urusan menyangkut jiwara gaku, aku bersikap tegas minta penjelasannya, apa yang sudah diatur baru bisa lega perasaanku. Cerita kini menyangkut tan kah hauseng, semula hadirin ada yang berbisik-bisik, kini suasana menjadi hening, pasang telinga menaruh perhatian. Terdengar kiat hang melanjutkan ceritanya, kau ingin tahu apa yang telah kuatur? Pertama, kecuali kau, aku juga menggunakan dua orang lain yang akan bertindak pula pada malam hari itu bersama kau. Tapi kau tak usah khawatir bahwa mereka akan menuntut bagian darimu, karena mereka bukan orang golongan hitam yang kemaruh harta, mereka hanya membantu aku menyempurnakan rencana ini. Sampai di sini Holok mengeluarkan sebuah topi yang terbuat dari kulit beruang, topi sejenis ini sering dipakai orang-orang pemetik jinsom di tanah bersalju di pegunungan Tiangpek, untuk menahan dingin, dalam perbatasan jarang orang melihat topi sejenis ini. Holok berkata, waktu menjalankan tugas malam itu, kau harus memakai topi ini secara terbalik arahnya. Melihat topimu ini kedua orang itu akan tahu bahwa kau membantuku. Tak kuat menahan rasa ingin tahu. Aku bertanya, apa aku boleh tahu siapa? Kedua orang itu agaknya Holok kurang senang, jawabannya dingin, asal-usul kedua orang ini luar biasa, lebih baik kau tidak tahu siapa mereka, sudah tentu tak enak aku mendesak, terpaksa hal ini sampai sekarang masih merupakan teka-teki bagiku. Sampai di sini cerita Kiat Hong, suara berisik timbul lagi dari hadirin, asal-usulnya luar biasa, bukan dari golongan hitam lalu siapakah kedua orang itu. Topi pencari obat di luar perbatasan, memangnya mereka tokoh silat dari luar perbatasan. Kejadian ini belum diketahui, buat apa menebak-nebak? Di antara sekian banyak hadirin, hanya Beng Hoa yang tahu duduk persoalannya, Hei Lanja adalah tokoh Tiang Pek Ti di luar perbatasan, walau waktu itu dia belum menjadi komandan Gilim Kun, tapi sudah menduduki jabatan tertentu. Ku yakin Saru di antara kedua orang itu pasti dia adanya. Setelah beristirahat sejenak, Kiat Hong meneruskan ceritanya, walau sudah ada pembantu, tapi kau masih merasa takut, tentu kau pun tidak akan mempertemukan aku dengan mereka, begitu? Holok berkata, sudah tentu, lalu aku berkata pula, kalau begitu sukar bisa tiba di tempat tujuan dalam waktu yang sama, bila kebetulan aku tiba lebih dulu, aku tahu tak kuat menghadap Pitan K.H.U. Seng. Kelihatannya Holok mendorong semangatku, katanya, tak usah kau merendahkan dirimu sendiri. Coba kau jawab pertanyaanku sejujurnya, tak usah sungkan. Kau pernah menyaksikan Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat yang kulancarkan tadi, menurutmu, berapa jurus kau kuat melawan? Ku jawab kira-kira kuat bertahan antara 30 sampai 50 jurus. Mendengar jawabanku, Holok tampak berseri girang, katanya, sudah cukup. Aku bicara sejujurnya, Kiam Hoat T.H.U. Seng memang lebih unggul dari aku, kalau kau kuat melawan 30 jurus sampai 50 jurus seranganku, paling sedikit kau mampu melawan belasan jurus serangan T.H.U. Seng. Ku tanya, setelah 10 jurus, bagaimana Holok bergelak tawa, katanya, Goh Lok, kau mampu melawan belasan jurus, orang yang secara diam-diam akan membantu engkau memangnya berpeluk tangan menyaksikan kau disembelih T.H.U. Seng. Waktu itu dia pasti sudah berada di belakang T.H.U. Seng dan segera menyergapnya. Sampai di sini cerita Kiat Hong, bagi hadirin yang biasa pandai menggunakan otaknya tentu sudah dapat menduga siapa orang yang dimaksud dalam ceritanya. Maka terdengar Kiat Hong berkata, aku sudah beberapa bagian menduga persoalannya, tapi sengaja aku bertanya, kalau bukan kedua orang yang kau undang untuk membantu, lalu siapa pula yang akan membantuku secara diam-diam. Kalau kau tidak memberitahu sejelas-jelasnya, terus terang hatiku tidak akan lega. Setelah kudesak supaya dia menjelaskan, Goh Lok mengeratkan. Kening, akhirnya dia berkata, kau pura-pura pikun atau memang tidak tahu, orang yang akan membantumu secara diam-diam jauh di ujung langit dekat di depan matamu, aku inilah. Seluruh hadirin menjadi gempar. Alistong bincu berkerut dalam, lagaknya seperti hendak memaki Kiat Hong, namun setelah dua kali disemprot Lui Tin Chu, walau hati merasa gusar dan kaget, namun dia tidak berani membuka mulut lagi. Pelan Kiat Hong menyambung, akhirnya aku jelas seluruhnya, ternyata dia hendak meminjam tanganku untuk membunuh Tan Kha Useng, maksudnya sudah jelas supaya tiada saingan untuk memperebutkan kedudukan Chiang Bun yang akan diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Padahal istilah yang kugunakan, meminjam tangan, juga kurang tepat. Hehe, tipu musliatnya boleh dikata amat keji juga lihai, tapi juga telengas. Kalau Tan Kha Useng sedang bergebrak dengan aku, dari belakang mendadak dia menusuk punggung Tan Kha Useng, siapa yang mengira? Kali ini Chiang Bun Jin Kong Tong Pei Tong Chin Chu dipaksa membuka suara, katanya, kau mengukur jiwa ksatria dengan jiwa kerdilmu sendiri, seluruh warga Kong Tong Pei kami dari yang kecil sampai yang tua seluruhnya sama tahu bahwa Hosutit seorang jantan berjiwa jujur dan merupakan murid teladan kami, mana mungkin dia memiliki jiwa dan tujuan sejahat dan sehina itu? Memang bicara keadaan dulu, kecuali kufunya lebih tinggi setingkat, Tan Kha Useng dalam menghadapi persoalan dan menjalankan tugas tidak lebih pintar dibanding dia, maka tiada alasan dia harus membunuh Tan Kha Useng, supaya tiada calon kuat lain untuk saling memperebutkan jabatan Chiang Bun Jin yang akan diwariskan. Karena Tong Chin Chu bicara sebagai Chiang Bun Jin, sudah tentu Lui Tin Chu tak enak mendebatnya, tapi ia berkata kepada Khiat Hong, kau bicara sejujurnya sesuai kenyataan, tidak perlu memberi komentar atau menanggapi pertanyaan. Kelanjutannya bagaimana? Coba diteruskan saja, secara tidak langsung dia pun mencerca Tong Chin Chu yang cerwet. Akan tetapi meski kebanyakan hadirin paham bahwa Tong Chin Chu berusaha memelan nama baik Holok tapi mereka juga beranggapan, apa yang menjadi dugaan Khiat Hong juga masuk akal. Hanya Beng Hoa seorang yang punya dugaan lain, Holok punya maksud jahat hendak membunuh buruku, ku rasa tidak perlu diragukan lagi, namun tujuan ini hanya maksud sampingan belaka. Persoalan ku rasa tidak semudah yang diduga orang, hanya karena ingin melenyapkan saingan memperebutkan kedudukan Chiang Bun Jin saja. Setelah didesak oleh hadirin yang menanti dengan perasaan tidak sabar, maka berceritalah Khiat Hong tentang kejadian malam itu. Holok sudah mengatur perjalanan, malam ketiga dalam perjalanan pulang setelah dia menjemput calon istrinya dari Biti, dia akan bermalam di sebuah kubil yang berada di atas pegunungan. Dia berjanji dengan aku akan turun tangan malam itu. Malam itu aku datang ke tempat itu sesuai janji, tak nyana perkembangannya ternyata jauh di luar dugaanku. Waktu aku tiba di kuil kuno itu, ku dengar di dalam ada suara rintihan orang, seperti ada orang terluka parah. Lui tincu bertanya, yang terluka tan kah useng atau holok bukan semua, sahut Khiat Hong? Mereka adalah kacung. Keluarga boh yang ikut mengiring pesalin nona boh. Aku mendengar orang sedang memaki perampok laknet, ada pula yang sedang berteriak, tidak lekas kau cari syo-chia, jantungku berdebar, ku kira ada orang lain mendahului aku merebut membelai perempuan dan pesalinnya itu. Waktu aku menerjang ke dalam kuil, dua kacung yang tidak terluka segera memekik, Hi, rampoknya datang lagi apa boleh buat terpaksa ku bunuh mereka. Waktu aku meneliti keadaan, di dalam kuil menggeletak kacung keluarga boh, ada pula yang menggeletak sekarat menunggu ajal, tapi tiada seorang pun yang mampu berbicara. Memangnya kejadian apa yang barusan berlangsung. Bayangan tanka haus yang tidak kelihatan, demikian pula holok. Tidak tampak, nona boh entah pergi kemana. Sudah tentu yang paling ku perhatikan adalah beberapa peti pesalin, untung tidak digotong orang. Waktu ku buka salah satu peti, isinya ternyata memang emas perak dan perhiasan. Girangku bukan kepalang, apalagi tanka haus yang tidak kelihatan bayangannya, tak perlu aku menyerempet bahaya menempur dia. Dalam keadaan seperti itu, sudah tentu tak sempat aku peduli mati hidup holok. Bergegas aku naikkan beberapa peti pesalin itu ke atas kereta keledai, tapi di saat aku hendak minggat, mendadak tanka haus yang kembali. Hanya dia seorang saja luitin cu menegas. Ya, hanya dia seorang diri, holok tetap tidak menampakkan diri. Saking ketakutan, aku menjadi linglung, terpaksa aku mengeraskan kepala melabraknya. Sialnya, kalau holok mengira aku kuat melawan belasan jurus. Demikan pula dugaanku, tapi perhitungan holok ternyata meleset. Hanya tiga jurus, aku sudah tertusuk luka oleh tanka haus yang. Nih, kalian lihat, codet di mukaku ini adalah peninggalan tanka haus yang. Sambil bicara dia merabah codet di mukanya, terbayang betapa ngeri dan takut hatinya saat itu. Tong Chin Chu berkata dingin, kenapa tanka haus yang mengampuni kau dan membiarkan kau pergi. Dia mengira mendapat peluang untuk balas mendesak orang.